Bab 1936 banding 1936. Komandan Yan adalah individu yang cukup penting di Blue Smoky. Meskipun dia hanya memimpin Blue Eagle Guard, mereka yang lebih berpengaruh darinya di sekitar bagian ini dapat diandalkan dengan satu tangan. Jika bahkan dia tidak bisa memberikan banyak informasi tentang senior surgawi ini, maka individu itu memang misterius. Menurut Komandan, Dewa hanya datang ke Blue Smoky dalam setengah tahun terakhir. Itu kira-kira ketika Jiang Chen telah kembali ke domain manusia juga. Dengan demikian, Tuan Muda tidak memiliki kesan tentang peristiwa ini. Jika dia berada di miriat abis, pasti dia akan pernah mendengar tentang seorang ahli surgawi yang melarikan diri dari penjara tanpa batas. Aku sudah pernah ke Miracle City lebih dari sekali sebelumnya. Meskipun Anda mendominasi di masa lalu, Anda belum pernah begitu kejam sebelumnya. Katakan padaku, apakah perilakumu yang baru ditemukan berhubungan dengan ahli surgawi ini? Apakah Anda merasa bahwa dukungannya memungkinkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan? Akan menggelikan jika itu masalahnya. Bahkan pemula yang paling kasar tidak akan sebodoh itu. Miracle City memiliki banyak orang yang pergi ke sana kemari sepanjang waktu. Hampir setiap orang dari mana saja dapat melewati tanpa banyak pemberitahuan, pengunjung dari sepuluh negara surgawi termasuk. Modus operandi yang keras dan sembrono ini hanya melukis target di kepala Blue Smoky sendiri. Komandan yang terlihat agak sedih dan kesal. Pertanyaan Jiang Chen memotong ke dalam dirinya. Iklan. Apa? Kamu cukup berani untuk melakukan perbuatan itu tetapi tidak mau mengakuinya. Jiang Chen mencibir. Kesedihan memenuhi mata komandan. Menjaga kebenaran darimu tidak akan ada gunanya bagiku. Pakar surgawi menuntut kita semua. Setelah dia datang ke Blue Smoky, Kaisar mendengarkan setiap kata-katanya. Pakar itu mengatakan bahwa untuk menciptakan bangsa yang surgawi, sejumlah besar kekayaan dibutuhkan. Mengumpulkannya dengan cara biasa hampir tidak mungkin. Petik 2. Apakah itu sebabnya Anda menggunakan metode curang seperti itu untuk mengumpulkan kekayaan? Jiang Chen mencibir. Ah, kita tahu bahwa ini sama dengan membunuh angsa emas untuk telurnya juga. Sayangnya, instruksi ahli surgawi tidak bisa tidak taat. Kaisar tidak memiliki keberanian untuk menentangnya. Petik 2. Yu, Jiang Chen semilet kooli. Apakah kamu, Jiang Chen tersenyum dingin? Komandan yang membeku, lalu tersenyum dengan sedikit mencela diri. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Mengatakan ini, dia segera melirik Jiang Chen dengan gaya menantang. Apakah kamu? Jiang Chen mengerutkan bibirnya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu mewakili seluruh dunia? Komandan Yan menghela nafas. Kamu tidak mengerti. Kekuatan senior dewa bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh para pembudidaya empirean. Kehendak dewa tidak bisa ditentang. Petik 2. Cih. Yan King Sang meludah dengan jijik. Apakah kamu seharusnya melakukan sesuatu yang dikatakan oleh ahli surgawi untuk kamu lakukan? Pria sejati harus melakukan apa yang benar, bahkan jika itu menghabiskan nyawanya untuk melakukannya. Anda bukan orang suci, Yan. Jangan berpura-pura tidak bersalah. Petik 2. Komandan melemparkan tatapan dingin pada pemuda lainnya. Dan siapa kamu? Saya kalah dari Tuan Muda Jiang Chen, tapi saya tidak melihat bagaimana semua itu berhubungan dengan Anda. Apa hak Anda untuk membuat klaim ini? Yan King Sang berkobar karena marah. Dia secara naluria ingin berjalan maju untuk mengalahkan komandan tawanan, tetapi sedikit pemikiran mengungkapkan bahwa pria itu benar. Dia tidak memiliki hak untuk mempermalukan seseorang yang kehilangan di tangan Jiang Chen. Itu tidak mencegahnya dari terengah-engah. Ya, kamu bisa mengabaikan kata-kataku jika kamu mau. Namun, saya hanya ingin menyatakan bahwa Jiang Chen di sini adalah contoh tandingan yang gamblang. Hao Xiaohu dan pemberontak Nation Divine bela diri memiliki ahli surgawi. Tuan Muda itu melawan mereka tanpa rasa takut. Petik 2. Huff, itu adalah kata-kata besar yang tidak berdasar. Komandan itu jelas ragu. Cek, tek, Anda masih menyangkal. Yan King Sang sangat marah. Teman setia Jiang Chen, burung Vermillion Senior, juga seorang dewa. Dewa binatang suci. Bukankah itu lebih kuat dari senior manapun yang mungkin pernah kau lihat? Petik 2. Burung Vermillion adalah dewa. Komandan Yan Tertegun. Bukankah rumor beredar bahwa unggas suci itu hanya setengah dewa sebelumnya? Apakah laporannya salah? Jika itu yang terjadi, Jiang Chen tentu saja tidak perlu takut pada dewa-dewa lain. Binatang suci secara alami memiliki keunggulan bertarung melawan manusia. Tanpa berkata apa-apa, dia lebih memilih daripada menekan poin yang tidak ada. Setelah beberapa lama, dia memberanikan diri untuk melihat Jiang Chen sekali lagi. Tuan Muda, bagaimana maksudmu berurusan denganku? Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Bagaimana kamu menginginkanku? Jika Anda tidak bisa berpisah dengan Blue Smoke, bunuh diri adalah pilihan terbuka. Aku tidak akan menghentikanmu. Petik 2. Komandan Yan Tidak Memiliki Respons Yang Layak. Katakan saja padaku jika kamu ingin aku mati, Tuan Muda Jiang Chen. Dia memutuskan pada pendekatan yang tidak tahu malu sebagai gantinya. Aku belum memutuskan. Saya jelas tidak bisa begitu saja melepaskan Anda, kecuali Blue Smoke bersedia membayar. Menimbang bahwa kita sudah menjadi musuh, aku ragu itu akan terjadi. Jiang Chen tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Komandan Yan benar-benar putus asa ketika mendengar ini. Setiap ide yang dia miliki untuk kembali dihancurkan. Meskipun aku memang membebaskanmu, apakah menurutmu Kaisarmu masih akan mempercayaimu seperti dia sebelumnya? Tanpa elit Anda, apakah Anda pikir dia akan membutuhkan Anda seperti yang dia lakukan sebelumnya? Jiang Chen tiba-tiba bertanya, pura-pura ingin tahu. Komandan berhenti sekali lagi untuk merenungkan hal ini. Dia merasa sulit untuk menjawab. Kaisar selalu menyukai sekutu dan bawahan baru yang lebih berguna baginya. Bahkan, dia saat ini hanya bertindak berdasarkan saran dari ahli surgawi. Komandan itu adalah penjahat yang tepat sebelumnya, jadi ada alasan kuat bagi Kaisar untuk peduli padanya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan wajah keluarga ke Kaisaran dan juga semua pasukan elitnya. Jika dia kembali sendirian, apakah Kaisar masih menginginkannya ada adalah pertanyaan nyata. Mengabaikan kemungkinan hukuman, sepertinya dia juga tidak akan ditempatkan pada posisi yang penting. Sudahlah itu. Mari kita putuskan hal-hal nanti ketika saya kembali ke Eternal Definition. Jiang Chen tidak ingin terlalu banyak berpikir sekarang. Tiga atau lima tahun terkunci akan membuatmu lebih baik. Petik 2. Komandan Yan mengeluarkan keringat dari dahinya. Tuan Muda Jiang Chen, Anda lebih baik membunuh saya sebagai gantinya. Jadi, kau masih mau mati. Jiang Chen berkedip. Komandan sangat marah. Dia tidak bisa puas dengan satu atau yang lain yang dengan cara apapun menguntungkannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul padanya. Tuan Muda, saya pikir saya cukup berguna sebagai individu. Karena saya tidak bisa kembali ke Blusmoke, saya ingin menjadikan diri saya berguna di bawah kepemimpinan Anda. Petik 2. Bab 1937 banding 1937. Komandan Yan adalah pria yang pintar. Dia mempertimbangkan semua opsi dan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Kembali ke Blusmoke tidak perlu dilakukan. Bahkan jika Jiang Chen melepaskannya, akankah keluarga kerajaan menaruh kepercayaan mereka padanya seperti sebelumnya? Tentu saja tidak. Jadi, haruskah ia memilih kematian yang gagah berani? Benar-benar tidak. Sementara itu mungkin terdengar seperti ide yang mulia dan benar, komandan Yan bukan seorang pria muda lagi. Bukan darahnya untuk menjadi martir. Pikiran untuk menyerahkan hidupnya tidak pernah terlintas di benaknya. Itu, kecuali Jiang Chen bertekad untuk membunuhnya, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa selain menghadapi kematian. Karena sepertinya bukan itu masalahnya, komandan Yan tidak akan memilih mati dengan pikiran tunggal. Gagasan untuk berjanji pada Jiang Chen tiba-tiba mengejutkannya, dan dia mengikuti dorongan itu. Sebenarnya, Jiang Chen sengaja menjaga sikapnya agar tidak memberi kesempatan pada komandan. Itu akan ideal jika komandan memutuskan untuk menyerah. Jika tidak, dia tidak akan mendorongnya. Dengan demikian, dia tidak benar-benar ekastatik oleh kehilangan komandan Yan tanpa kompromi. Dia memandang komandan dengan penuh arti dan bertanya sambil tersenyum, apakah Anda yakin Anda tidak membuat keputusan itu karena itu satu-satunya cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Komandan Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan penuh keyakinan, saya yakin. Petik 2. Iklan. Bagaimana saya tahu Anda mengatakan yang sebenarnya? Tanya Jiang Chen. Itu mudah. Pertama, saya tidak bisa kembali ke Kepulauan Blusmoke. Bahkan jika saya melakukannya, saya tidak akan dapat mempertahankan status dan hak istimewa saya sebelumnya. Kedua, ambisi saya adalah memenangkan kemuliaan dengan berkontribusi pada pendirian Blusmoke sebagai bangsa surgawi dan membuat nama untuk diri saya sendiri. Tapi aku bisa segera mendapatkannya dengan menyerah padamu, Tuan Muda. Ketiga, saya belum siap untuk mati. Itu akan menjadi kematian yang tidak berharga. Petik 2. Dia telah memperjelas poinnya, tapi Jiang Chen belum yakin. Kamu punya lidah perak, kata Tuan Muda sambil tersenyum. Namun, jika kamu bersumpah setia padaku, kamu harus mematuhi aturanku. Luce dan teman-temannya dari Wamspring memilih untuk mengikuti saya setelah kekalahan mereka juga, tetapi mereka melayani saya sebagai pengikut budak. Bagaimana dengan Anda? Komandan Yan berhenti. Slave. Seorang budak. Kemarahan mendidih di hatinya. Dia hampir berseru bahwa dia lebih cepat menghadapi kematian daripada melakukan penghinaan seperti itu, tetapi dia berhasil menghentikan dirinya sendiri. Dia punya perasaan bahwa Jiang Chen tidak akan ragu untuk membunuhnya jika dia membuat pernyataan seperti itu. Namun, jauh di bawah dirinya untuk menjadi budak. Keraguannya menggerogoti saraf Yan King Sang. Ingat lupakan tempatmu, Yan. Apakah Anda pikir Anda punya hak untuk bernegosiasi? Yan King Sang membentak. Bukankah kamu telah melayani senior dewa seperti budak juga? Apa yang membedakan Anda dari bonekanya? Jiang Chen telah menemukan kesuksesan di masa mudanya. Dia akan naik ke keilahian cepat atau lambat. Jika Anda menjadi pelayannya, suatu hari Anda akan melayani dewa. Para dewa yang tak terhitung jumlahnya mendambakan kesempatan untuk menerima bimbingan dari makhluk surgawi. Anda telah ditawari hak istimewa, namun Anda ragu. Itu seharusnya kalimat Jiang Chen, tapi Yan King Sang telah menyampaikannya dengan lebih efektif untuknya. Tidak bisa disangkal menggoda. Pertahanan mental komandan Yan berantakan meskipun dia ragu-ragu. Seseorang tidak bisa melawan nasib mereka. Harga dirinya tidak memungkinkan dia menjadi budak, tetapi mengatakan tidak pasti akan menyebabkan kematiannya. Selain itu, apa yang dikatakan Yan King Sang masuk akal? Mengingat lintasan kehidupan Jiang Chen sejauh ini, pemuda itu terikat untuk naik ke keilahian. Maka mungkin bagi komandan untuk menerima bimbingan dan bantuan sebagai pelayan Jiang Chen. Keraguan terakhirnya lenyap. Saya bersedia menjadi pelayan Anda, Tuan Muda Jiang Chen, Komandan Yan segera menegaskan setelah mengambil keputusan. Jiang Chen sama sekali tidak bersemangat tentang hal itu, jauh dari itu, sebenarnya. Reaksi satu-satunya adalah senyum tipis. Bagus, kamu telah membuat keputusan yang cerdas. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan dan sepenuhnya menghormati pilihan Anda. Suatu hari, Anda akan menyadari bahwa ini adalah keputusan terbaik yang pernah Anda buat. Petik 2. Komandan Yan berhenti. Dia tidak bisa membayangkan masa depan itu, tetapi Tuan Muda itu pasti percaya diri. Setelah beberapa hari, Star Fate memasuki Eternal Divine Nation. Jiang Chen dan Huang Er ingin sekali kembali. Terutama Huang Er, tidak bisa memikirkan apapun kecuali House Yan setelah mendengar berita tentang penjara tanpa batas. Tanah Suci Abadi masih membangun kembali dan bersuka cita ketika mereka mendengar kembalinya Jiang Chen. Mereka belum mendengar kabar darinya sejak dia pergi ke Marsial Secretland. Semua orang menganggap Jiang Chen sebagai tokoh utama generasi muda Tanah Suci dan harapan masa depan mereka. Tentu, mereka semua sangat peduli padanya. Nenek moyang yang kudus itu tidak berada di Tanah Suci, tetapi yang pertama dan yang mulia Penatua Ziju adalah. Setelah beberapa obrolan singkat, Jiang Chen dengan penuh semangat bertanya tentang House Yan. Prime pertama ragu-ragu. Penatua Ziju, Jiang Chen baru saja kembali dari perjalanan panjang. Anda harus membantunya pulih dari kelelahan perjalanan. Kursi ini memiliki banyak urusan untuk dihadiri. Permisi. Petik 2. Penghindarannya menyadarkan Jiang Chen bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada House Yan. Seperti yang dia prediksi, begitu Prime pertama telah pergi, Ziju Min menghela nafas. Cobalah untuk tetap tenang. House Yan. Semua House Yan telah dibantai. Petik 2. Apa? Jiang Chen melonjak berdiri. Kapan? Tidak lama setelah kamu pergi ke Marsial Secretland. Anda mungkin baru saja melenyapkan para pemberontak. Saya belum memetakan garis waktu yang tepat. Petik 2. Pikiran Jiang Chen menjadi kosong, tetapi kata-kata Ziju Min memicu sesuatu dalam benaknya. Tepat setelah pemberontakan Marsial Secretland berakhir. Iya, Ziju Min mengangguk. Tentang waktu itu. Petik 2. Jika itu masalahnya, apakah penatua Yan Wanjun baik-baik saja? Jiang Chen tidak terlalu peduli dengan anggota House Yan lainnya, tetapi Yan Wanjun adalah kakek huanger. Yan Wanjun. Dia ada di sini di tanah suci bersama penatua Sun, tetapi dia tidak berada di tempat yang baik secara emosional saat ini. Saya tidak tahu apakah dia patah hati tentang apa yang terjadi pada House Yan atau sesuatu yang lain. Petik 2. Jiang Chen merasa sedikit lebih baik setelah mendengar bahwa Yan Wanjun aman. Itu meninggalkan dia dengan satu pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi pada House Yan. Menatap tatapan mempertanyakan Jiang Chen, Ziju Min menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Kami tidak memusnahkan House Yan. Tidak ada satupun faksi di bangsa Divine Eternal. Rumor mengatakan bahwa House Yan menyinggung seorang penggarap kuat yang melarikan diri dari penjara tanpa batas. Itu sebabnya. Petik 2. Sekali lagi, penjara tanpa batas terlibat. Bab 1938 banding 1938. Untungnya, huanger dan Yan King Sang tinggal di kediaman Jiang Chen saat ini dan tidak di sini untuk mendengar apa yang dikatakan Ziju Min. Kalau tidak, huanger mungkin tidak bisa menerima perkembangan itu. Syukurlah, kakeknya selamat. Tapi itu tidak membuat Jiang Chen merasa lebih baik. Bagi huanger, keluarga yang paling dia pedulikan adalah orang tuanya, yang masih berada di penjara tanpa batas. Memperhatikan keheningan Jiang Chen, Ziju Min tahu bahwa pemuda itu terpengaruh oleh berita tersebut. Setelah jeda yang lama, Jiang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, apakah tanah suci tidak menyadari sama sekali ketika House Yan dihancurkan. Dia mungkin tidak menyukai House Yan, tapi itu masih keluarga huanger. Sangat menyebalkan karena mereka dihancurkan tepat di bawah hidung tanah suci. Itu terjadi ketika dia pergi untuk membantu Marsial Secretland. Tanah suci abadi yang harus disalahkan sebagian karena tidak memberikan perhatian yang cukup. Tentu saja, ini bukan saat yang tepat untuk menunjukkan jari. Ziju Min menghela nafas. Semuanya terjadi sangat tiba-tiba. Nenek moyang tidak di tanah suci pada waktu itu. Ketika berita datang bahwa House Yan telah dihancurkan, Perdana Pertama secara pribadi memimpin sebuah tim untuk menyelidiki. Mereka tiba untuk menemukan rumah Yan yang sudah runtuh tanpa selamat. Petik 2. Ada mayat. Tanya Jiang Chen. Ziju Min menghela nafas. Matanya mengasihani. Hampir tidak ada yang utuh. Petik 2. Iklan. Lalu bagaimana Anda tahu pelaku adalah pelarian dari penjara tanpa batas? Jiang Chen bertanya. Rumor dan beberapa temuan dari investigasi kita sendiri. Ziju Min tidak bisa memberinya jawaban penuh. Jiang Chen bersahabat dengan Ziju Min sehingga tidak mendorong penatua terlalu keras. Selain itu, pelaku pasti menyembunyikan jejaknya dengan baik ketika ia memusnahkan House Yan. Itu wajar bahwa tanah suci tidak bereaksi pada waktunya. Bangsa divine abadi baru saja mengalami pemberontakan skala besar. Restorasi sedang dilakukan. Tanah suci mengalami kesulitan mengurus bisnisnya sendiri. Apalagi milik orang lain. Jiang Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Tetapi si penatua tampaknya tidak tahu banyak tentang detailnya. Jiang Chen duduk bersamanya untuk sementara waktu sebelum permisi. Begitu dia melangkah ke kediamannya, Huang Er dan Yan King Sang mendatanginya. Saudara Chen, apakah kita akan kembali ke House Yan sekarang? Hati Jiang Chen sakit ketika dia melihat ekspresi bersemangat. Dia berjuang untuk menemukan kata-kata yang tepat. Huang Er cukup pintar untuk memperhatikan penampilannya yang ragu-ragu. Dia berhenti. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Brother Chen. Jiang Chen menarik nafas dalam-dalam. Aku akan mengantarmu ke kakekmu dan Penatua Sun dulu, Huang Er. Petik 2. Penatua Sun telah menetap di sebuah tempat tinggal di Tanah Suci. Hua Ming, murid yang diambil Jiang Chen di Blue Smoke, juga ada di sana. Responsnya memperkuat kecurigaan Huang Er. Sedikit kesedihan mewarnai ekspresinya. Saudara Chen, apakah belum ada berita tentang orang tua saya? Jiang Chen menatapnya dengan muram. Huang Er, King Sang, sesuatu yang buruk telah terjadi pada House Yan. Petik 2. Ada apa? Tanya Yang King Sang yang kosong. Maafkan saya. Haus Yan. Haus Yan telah dimusnahkan. Jiang Chen tidak akan membuat mereka dalam gelap. Dia bahkan tidak bisa jika dia mau. Apa? Yang King Sang memucat. Huang Er terhuyung mundur. Jangan khawatir. Jiang Chen bergegas keluar. Penatua Wan Jun aman. Penatua Sun juga. Petik 2. Bagaimana dengan ayah saya? Yan King Sang berseru. Ayahmu. Dia tidak dipangkalan House Yan. Dia seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Ayah Yan King Sang telah lama kehilangan tempatnya di markas House Yan karena bakat dan kultifasinya yang terbatas. Dia telah mendirikan cabang keluarganya sendiri di tempat lain. Apa yang terjadi pada House Yan tidak akan terjadi pada cabang pembantu. Ada terlalu banyak dari mereka untuk dihilangkan. Yan King Sang dan Huang Er tenang sedikit setelah mereka mendengar bahwa keluarga terdekat mereka aman. Siapa yang melakukannya? Ada ide. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Menurut Tanah Suci, itu adalah seorang ahli yang melarikan diri dari penjara tanpa batas. Namun, ini adalah situasi yang tidak biasa dan belum ada bukti nyata. Kita harus menemukan Penatua Wan Jun terlebih dahulu dan mendengarkannya. Petik 2. Baik Huang Er maupun Yan King Sang tidak sedekat itu dengan House Yan, tetapi kejatuhannya masih melanda mereka. Untungnya, mereka yang benar-benar mereka pedulikan aman. Pembantaian itu berdampak serius pada Yan Wan Jun. Ketika Jiang Chen melihat Penatua, dia tampak tua, dan ada udara berat di sekitarnya. Jiang Chen tahu Yan Wan Jun memiliki hubungan yang berbeda dengan House Yan. Di usianya, ia telah melalui banyak hal dengan keluarga. Karena itu, kehancurannya memukulnya lebih keras dan lebih dalam. Adapun Penatua Sun, dia hanyalah salah satu pembantu Yan Wan Jun. Dia tidak melekat pada House Yan seperti Yan Wan Jun. Terlebih lagi, kekejaman yang ditunjukkan rumah Yan kepadanya telah sangat melarutkan cinta apapun yang dia miliki untuk keluarga. Dia masih terpengaruh oleh kehancurannya, tetapi dia tampak jauh lebih baik daripada Penatua Wan Jun. Melihat cucunya dan cucunya tersenyum tipis pada wajah Yan Wan Jun. Penatua Wan Jun, nasib telah dengan murah hati meninggalkan Huang Er dan Tuan Muda King Sang sendirian, Penatua Sun berkata dengan nyaman. Garis keturunanmu tetap utuh. Ada secercah harapan. House Yan akan bangkit lagi suatu hari nanti. Petik 2 Yan Wan Jun menghela nafas dalam-dalam. Saya sudah melakukan begitu banyak dan berkorban begitu banyak untuk keluarga, tetapi akhirnya saya diasingkan. Setelah saya kembali, saya bahkan tidak punya keluarga untuk kembali. Mereka semua mati. Saya tidak tahu pada siapa saya harus melampiaskan kemarahan saya. Saya menyalahkan Patriar karena picik dan tidak dapat diandalkan, tetapi dia meninggal bersama rumah itu. Saya tidak bisa menyalahkannya lagi. Saya hanya ingin tahu siapa pelakunya. Saya perlu memahami tragedi yang tidak masuk akal ini. Siapa yang membunuh klan saya, dan untuk apa? Penatua Wan Jun, kita akan sampai ke dasar ini, Jiang Chen meyakinkan. Sangat jarang sebuah keluarga dibantai dengan kejam tanpa alasan bahkan di dunia bela diri. Petik 2 Jiang Chen telah membuat banyak musuh sejak awal perjalanannya, tapi dia belum memusnahkan klan keluarga sebelumnya. Seseorang seharusnya hanya fokus pada mereka yang telah berbuat salah padanya. Itu tidak tepat untuk menargetkan seluruh keluarga. Kakek, apakah kamu mendengar sesuatu tentang orang tuaku? Huang Er tidak bisa tidak bertanya. Dia lebih peduli tentang orang tuanya daripada House Yan. Karena pembunuh itu ada hubungannya dengan penjara tanpa batas, dia tidak bisa berhenti khawatir. Belum ada. Keluarga itu berusaha menyelamatkan orang tuamu, tetapi ketika aku kembali, mereka sudah musnah. Petik 2 Yan Wan Jun juga bingung. Bagaimana House Yan marah seorang ahli melarikan diri dari penjara tanpa batas. Apakah itu karena rencana mereka untuk menyelamatkan orang tua Huang Er? Bab 1940 banding 1940 Reaksi Jiang Chen memberi yang lain jeda. Mereka dengan cepat menyadari apa arti kata-katanya dan berkerumun ke arahnya sebagai respons. Apakah Anda yakin ada seseorang di sana, Jiang Chen? Yan Wan Jun bertanya dengan suara rendah. Pria muda itu menjawab dengan diam dan tatapan mematikan ke arah sepetak ruang kosong. Kepastiannya cukup jelas dalam tindakannya. Tawa seram terdengar dari kekosongan. Anak yang sangat tajam. Aku agak tersembunyi, tapi kau tetap memperhatikanku. Kan. Seseorang perlahan-lahan keluar dari sumber tawa, menyebabkan sejumlah riak pada kain dimensional. Dia mengenakan jubah coklat, tetapi wajahnya tidak jelas seperti langit malam berbintang. Penampilannya yang sebenarnya sepenuhnya tersembunyi. Aura seorang penantang baru ini sangat menakutkan. Jiang Chen secara naluriah menetapkan asal-usul besar kepadanya. Dia setidaknya seorang dewa, jika bukan dewa yang tepat. Lelaki itu berdiri di udara dengan sikap tidak menentu yang membuatnya tampak hanya setengahnya. Mata kejahatan Jiang Chen menembakkan percikan yang berlapis emas yang melesat di udara seperti panah. Haha, mencoba menggunakan keterampilan mata pada saya, sobat. Pria misterius itu menggelengkan kepalanya. Ada lambang bercahaya di depan wajahnya, menghalangi sinar optik Jiang Chen. Kedua energi itu bertabrakan dalam ledakan cahaya sebelum menghilang. Iklan. Pertukaran yang begitu indah memikat Penatua Sun dan Cu Sing Han. Mereka mengagumi keterampilan Jiang Chen lebih dari itu. Siapa kamu? Jiang Chen sedikit terkejut. Mata emas jahatnya adalah metode yang biasa digunakannya, dan jarang gagal disampaikan. Bahkan jika dia tidak bisa membuat orang marah dengan satu pukulan, dia setidaknya bisa mengejutkan kesadaran mereka, untuk sesaat menatap mereka. Luar biasa, pria misterius dalam jubah misterius ini membalas serangannya. Ini yang pasti pertama. Jiang Chen sulit berkecil hati sekalipun. Serangan okulernya lebih merupakan ujian, bukan serangan penuh. Haha, kamu pikir aku ini siapa? Pria berjubah itu memiliki suara sedingin besi. Itu dilarang untuk didengar. Anda harus mengambil bagian dalam pembantaian House Yan. Jiang Chen balas-balas. Heh, itu tidak sulit ditebak. Pria berjubah tidak berusaha untuk menyangkal tuduhan itu. Kamu telah disembunyikan di sini selama ini. Yan Wanjun berseru kaget. Pria berjubah itu tertawa pelan. Memang, saya sudah cukup banyak di sini sepanjang waktu. Pak Tua Yan, Anda datang ke sini beberapa kali, tetapi Anda tidak pernah curiga. Pena Tua terhormat dari rumah Yan. Tidak banyak yang bisa dilihat, pada akhir hari. Petik 2. Yan Wanjun adalah wilayah Empyrean tingkat 9. Sangat memalukan baginya untuk dicemoh sebagai tidak berharga. Kenapa? Kenapa kamu tidak membunuhku juga? Dia menuntut dengan sedikit kesal. Kamu berani membunuh keseluruhan rumah Yan, jadi mengapa kamu goyah di sini? Terlepas dari kesedihannya, ia merasa ini agak aneh. Melakukannya semudah bernafas. Kamu berasal dari House Yan sendiri, jadi itu hanya masuk akal. Apa itu yang kamu pikirkan? Pria berjubah itu terkekeh. Namun, aku punya alasan. Petik 2. Kamu lebih baik memberikan alasanmu untuk membunuh begitu banyak, Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Kalau tidak, kamu bisa melupakan tentang pergi hari ini. Panggil temanmu juga. Petik 2. Pria berjubah coklat itu berkedip. Oh, kamu pikir aku punya teman di sini. Petik 2. Tiga dari Anda, balas Jiang Chen. Tapi aku tidak berpikir kamu yang bertanggung jawab. Di mana tuanmu? Pria berbaju coklat itu takjub. Jiang Chen telah menunjukkan banyak detail lebih dari yang dia harapkan. Menarik? Menarik. Dia tertawa terbahak-bahak. Aku tidak berharap House Yan memiliki seseorang yang sepintar kamu. Itu pantas dihancurkan, tapi itu sama sekali tidak berharga sama sekali. Saudara, maju. Petik 2. Tiga lagi muncul di udara saat kata-katanya terdengar. Mereka mengenakan jubah dan penyamaran juga, meskipun dalam warna berbeda dari pria berjubah coklat. Satu mengenakan warna crimson, satu memakai warna biru, dan yang terakhir, perak. Mereka memiliki aura yang berbeda juga, cukup untuk membedakan mereka dalam satu pandangan. Terlepas dari perbedaan itu, tingkat budidaya mereka mirip satu sama lain. Jiang Chen mengira keempatnya adalah dewa. Empat dari mereka muncul sekaligus agak mencengangkan. Fraksi manapun di miriat abis akan merasa kesulitan untuk menghasilkan nomor itu dengan mudah. Bahkan sepuluh negeri suci tidak bisa mencapai prestasi seperti itu. Terlebih lagi, keempatnya memiliki seorang master. Itu adalah dugaan yang sangat bagus bahwa kuartet di depannya dan tuan mereka yang hilang adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pembantaian itu. Bos, apakah anak ini dari Hausian? Jubah biru itu berbicara. Jubah coklat, yang tampaknya menjadi yang pertama di antara perusahaannya, tersenyum. Jika saya bisa menebak, anak ini adalah menantu Hausian. Penguasa muda dari tanah suci abadi. Petik 2 Jiang Chen menguatkan dirinya. Musuh-musuh ini memiliki informasi yang lebih baik daripada yang ia kira. Mereka tahu urusan bangsa divine eternal dengan baik. Oh, lalu dia. Diam, jubah coklat dengan cepat menghentikan kemungkinan kebocoran informasi. Menyadari kesalahannya, jubah biru itu terbatuk karena malu sebelum terdiam. Dia tidak marah sedikitpun tentang teguran rekannya. Jiang Chen agak penasaran dari mana pria berjubah aneh ini berasal. Kerahasiaan mereka yang mendua itu menarik. Yan Wan Jun, di sisi lain, berkobar dengan amarah. Dia melotot belati kebencian pada empat, siap menerkam sembarangan setiap saat. Tenangkan dirimu, penatua Wan Jun. Tidak satu pun dari empat ini adalah pembudidaya biasa. Saya pikir mereka semua dewa, pada kenyataannya. Pria muda itu dengan tergesa-gesa mengirim pesan kepada kakek temannya setelah melihat impulsif yang terakhir. Meskipun Yan Wan Jun tidak menjadi kurang marah, dia merasa pikirannya sedikit jernih. Kecerobohan terhadap empat dewa hanya akan berarti kekalahan baginya. Terus terang, dia akan lebih dari kewajiban. Jika dia membuat kesalahan di sini, dia akan kehilangan cucu dan cucunya. Pasti ada alasan keempat tidak memukulnya, dan dia perlu mencari tahu mengapa. Menangkupkan tinjunya, Jiang Chen bertanya sekali lagi. Jika Anda mengetahui identitas saya dan juga milik penatua Wan Jun, Anda harus menjadi individu yang patut diperhatikan. Mengingat itu, Haus Yan tidak akan berani marah kalian. Mengapa Anda memusnahkan rumah, doakan katakan. Bab 1941 banding 1941. Menghancurkan rumah Yan jelas tidak membebani pikiran empat pria berjubah. Di mata mereka, kekuatan superior mereka atas rumah membenarkan tindakan mereka. Mereka tidak terganggu sama sekali oleh permintaan Jiang Chen untuk penjelasan. Yang berjubah coklat tersenyum sedikit. Tentu saja kami punya alasan. Jika Anda berada di kapal yang sama dengan Haus Yan, kami akan merawat Anda juga. Kamu beruntung. Tuan kami memutuskan untuk mengampuni Anda. Petik 2 Jiang Chen mengerutkan kening. Nada bicara pria itu menjelaskan bahwa dia terbiasa bertanggung jawab. Bahkan mengetahui bahwa Jiang Chen adalah pewaris tanah suci abadi tidak mengubah sikapnya. Orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang cukup penting. Namun, Jiang Chen juga pria yang bangga. Semakin kuat yang lain, semakin kurang kooperatif dia. Tatapannya menjadi sangat beku ketika dia berdesir dengan nada dingin. Aku tidak tahu siapa Tuanmu, tapi kita akan menentukan nasib kita sendiri. Kami tidak membutuhkan belas kasihan palsu Anda. Petik 2 Oh, suara pria berjubah coklat itu menajam. Udara mengental dan masih tegang. Yan Wan Jun dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdegup kencang. Jiang Chen, haruskah kita meminta bantuan tanah suci? Yan King Sang bertanya pelan. Iklan. Jiang Chen tidak menjawab. Dia melihat pria berjubah coklat dan teman-temannya. Kamu mungkin terbiasa memberi perintah, tapi biarkan aku memberitahumu sesuatu. Tidak semua orang akan menari sesuai dengan nadamu, dan tidak semua orang menjadi mangsa mudah bagimu. Petik 2 Cek tak, nak. Saya mendengar Anda berkontribusi pada resolusi pemberontakan tanah suci yang abadi, tetapi sejauh yang kami tahu, itu semua karena keberuntungan dan beberapa trik yang Anda lakukan. Apakah Anda pikir kami seperti pemberontak idiot di negara Anda? Petik 2 Aku tidak peduli siapa kamu. Kalian berempat tidak berhak berbicara denganku seolah kau lebih baik. Jiang Chen mendengus, nadanya santai. Keempat pria berjubah saling bertukar pandang dan mendengus. Mereka telah membunuh banyak orang untuk sampai ke titik ini. Ada banyak darah di tangan mereka. Mereka tidak merasakan apa-apa setelah membunuh semua orang di Haus Yan. Bahkan, mereka tidak pernah merasakan apa-apa saat mengambil kehidupan. Pikiran mereka tetap kuat dan tak tergoyahkan. Mereka tidak akan sopan dengan Jiang Chen jika bukan karena perintah tuannya. Jadi dia adalah penerus dari tanah suci. Masalah besar. Mereka masih tidak ragu untuk membunuhnya. Tanah suci yang abadi tidak ada di mata mereka. Nenek moyang yang dihormati adalah satu-satunya yang bahkan bisa menimbulkan ancaman bagi mereka. Dan tuan mereka tidak kalah dengan leluhurnya. Masuk akal jika mereka menganggap diri mereka superior dan bertindak sesuai dengan itu. Namun, mereka tidak berharap Jiang Chen menolak untuk bekerja sama. Mereka sekarang merasakan dorongan untuk membunuh pemuda itu. Tuan kami mengatakan kepada kami untuk membebaskan Anda, nak, tetapi tidak bijaksana jika Anda menyalahgunakan hak istimewa itu dan berjalan di depan kami. Ekspresi pria berjubah coklat itu menjadi gelap. Aku harus memberimu pelajaran bahkan jika tuanku akan menghukumku. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sedikit. Apakah kamu akan datang pada saya bersama, atau satu persatu? Kita semua melawan kalian berlima. Pria berjubah itu mendengus mengejek. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Petik 2. Jubah biru sepertinya mengingat sesuatu saat ini. Dia mengirim jubah coklat, yang menganggup dan juga menjawab diam-diam. Jiang Chen tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi dia bisa mengatakan itu adalah sesuatu yang penting. Dia juga memperhatikan mereka melirik bahunya beberapa kali selama percakapan mereka. Mereka secara tidak sadar melihat Huang Er. Dia tidak yakin apakah dia salah, tetapi itu membuatnya haus akan darah mereka. Menargetkan Huang Er adalah cara tercepat untuk menjadikan Jiang Chen musuh mereka. Jika mereka membantai haus yang karena alasan yang baik, Jiang Chen mungkin tidak akan melawan mereka sampai mati. Namun, Huang Er adalah satu hal yang paling berharga baginya. Siapapun yang berani menumpangkan tangan padanya harus mati. Meskipun demikian, Jiang Chen bisa tahu bahwa mereka tidak menginginkan Huang Er seperti pria terhadap wanita. Sayangnya, tidak ada cukup waktu baginya untuk mengejar pemikiran itu lebih jauh. Jubah coklat menyamakan Jiang Chen dengan tatapan dingin. Ada seorang pria muda dari haus Yan yang sombong seperti Anda. Saya pikir namanya adalah Yan Zhenhuai. Namun, dia terlalu lemah untuk mendukung kesombongannya, jadi dia sekarang adalah tumpukan debu. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya dan akan memiliki sesuatu untuk mendukung sikap Anda. Aku tidak akan menjadi pengganggu. Jika Anda bisa selamat dari lima pertukaran dengan saya dalam duel, saya akan memaafkan pelanggaran Anda hari ini. Jika Anda tidak bisa, itu akan menjadi orang bodoh yang sombong seperti Anda berhak mati di tangan saya. Petik 2 Jiang Chen tersenyum sedikit. Jika kita akan bertarung, mengapa kita membatasi diri hanya pada beberapa pertukaran? Apa maksudmu? Jubah Brown berhenti. Dia tidak berharap pemuda itu tidak puas dengan tawarannya. Kita harus kekuatan kita berbicara untuk diri kita sendiri bahkan jika itu membutuhkan ratusan atau ribuan pertukaran pukulan. Tidakkah kamu merasa malu untuk membual sebelum kita bahkan mulai bertarung? Bagaimana jika Anda gagal mengalahkan saya setelah beberapa ratus gerakan? Bukankah itu akan menjadi puncak rasa malu? Petik 2 Jubah Coklat Meledak Tertawa. Beberapa ratus? Nak, jika kamu bisa selamat sepuluh langkah dariku, aku akan dengan senang hati membiarkan kamu memiliki kepalaku. Jiang Chen benar-benar membuat pria itu marah. Itulah tepatnya yang dia coba lakukan. Dia telah bertarung melawan para dewa sebelumnya, bahkan sebelum dia naik ke tingkat enam raja. Selain itu, dia telah bertukar pukulan dengan pria itu sebelumnya dengan evil golden eye-nya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan kultifator dewa, dia yakin dia bisa melindungi dirinya sendiri. Janji pria itu untuk memberinya kepalanya memberi Jiang Chen unggul. Dia bertanya dengan serius, apakah maksudmu itu? Jubah Coklat Mengamuk. Tentu saja saya lakukan. Petik 2 Jiang Chen mencibir. Aku tidak ingin kamu kembali pada kata-katamu. Petik 2 Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu. Nak, bagaimana Anda membuat saya menyesali kata-kata saya? Aku tidak bisa memaksamu untuk menghormati kata-katamu saat hidup atau mati. Aku tidak mau kepalamu. Sebaliknya, katakan padaku siapa kamu jika aku bisa selamat dari 10 serangan dari kamu. Petik 2 Jiang Chen mengubah ketentuan permainan. Pria itu memiliki tiga sahabat. Jika dia dikalahkan, mereka tidak akan membiarkannya membunuh kawan mereka, terutama karena Jubah Coklat tampaknya menjadi pemimpin kelompok. Bab 1942 banding 1942 Jiang Chen telah bertarung melawan para dewa sebelumnya dan memiliki pemahaman yang kuat tentang tingkat kekuatan mereka. Dengan kultifasinya saat ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan satu atau bahkan bertarung langsung, tetapi dia yakin dia akan bisa memainkan permainan dan setidaknya tetap tak terkalahkan. Dia sangat berbeda dari siapa dia ketika dia pergi. Setelah naik ke Empyrean tingkat ke-6 dan memperoleh warisan dari Istana ke-4 dan ke-5, baik Daubela Diri dan peralatannya telah berkembang secara substansial. Jika dia bisa menembus ke tingkat ke-7, dia akan dapat pergi kaki ke kaki dengan setengah dewa. Dia teringat kembali pada pertempuran sebelumnya dengan para dewa seperti Forefather Golden Bell dan Yuqi. Pada saat itu, burung vermilion adalah kekuatan utama. Namun kali ini, dia telah mengambil masalah ke tangannya sendiri. Dia tersenyum sedikit ketika jubah coklatnya terdiam. Apa yang salah? Apakah Anda lebih takut mengungkapkan identitas Anda daripada mati? Pria itu mengejek. Takut. Saya hanya ingin tahu berapa banyak orang bodoh yang harus Anda negosiasikan dengan saya. Petik 2 Jiang Chen mulai tidak sabar. Potong omong kosong. Katakan saja jika Anda punya nyali untuk mengambil kesepakatan. Petik 2 Jubah Brown tertawa mengejek dan menyatakan dengan nada angku, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan jika kamu bisa selamat 10 serangan dariku. Ayo, nak. Petik 2 Iklan Jiang Chen tersenyum sedikit dan melemparkan tatapan tegas pada teman-temannya. Huang Er dengan lembut menarik sikunya, sorot matanya yang bersangkutan. Jiang Chen menepuk punggung tangannya. Jangan khawatir. Saya telah bertemu dengan para dewa yang adil. Petik 2 Huang Er tahu itu tidak mungkin baginya untuk berubah pikiran begitu dia membuat keputusan. Dia mengingatkannya, hati-hati. Jangan terbawa oleh pertarungan atau mengambil risiko yang tidak perlu. Petik 2 Dia khawatir, tapi dia tahu bahwa dengan perlindungan Vermilion Bird, Jiang Chen tidak akan berada dalam bahaya yang mengerikan bahkan jika dia akhirnya kalah. Jiang Chen dengan diam-diam memberitahu burung itu, Brother Vermilion, Brother Long, pertahankan formasi dan jangan khawatirkan saya. Lindungi Huang Er dan yang lainnya. Petik 2 Dengan itu, dia berjalan keluar dari formasi dan terbang menuju ruang terbuka. Adalah asusila untuk bertarung di atas puing-puing rumah Yan, kata Jiang Chen. Kenapa kita tidak pindah ke lokasi lain, tuan-tuan? Jubah Brown mendengus mengejek. Tidak perlu. Petik 2 Pria itu membuat apatisnya diketahui, jadi Jiang Chen tidak mendorong sesuatu. Dia mengangguk. Jadi, kalau begitu. Petik 2 Jubah coklat sepertinya tidak menganggap serius Jiang Chen sama sekali. Dia tersenyum tipis. Kenapa aku tidak membiarkanmu menyerangku tiga kali pertama? Jiang Chen mencibir. Aku merasa malu untukmu dan cemohanmu yang belum dewasa. Buat perubahan Anda. Tunjukkan sepuluh trik paling kuat Anda. Jangan menyesal tidak mencoba yang terbaik setelahnya. Saya tidak memiliki apapun kecuali penghinaan bagi mereka yang membenarkan kesalahan mereka dengan alasan. Itu pertanda pengecut. Petik 2 Huff. Aku tidak perlu menggunakan langkahku yang paling kuat untuk membunuhmu. Dengan itu, Jubah coklat mengangkat tangan dan membantinya ke tanah. Sebuah pusaran besar muncul dan berputar-putar menuju Jiang Chen dengan kecepatan luar biasa. Dorongannya begitu kuat sehingga tampaknya langit akan jatuh dan bumi hancur. Tanah sebelum Jiang Chen dengan cepat diaduk ke pusaran. Jiang Chen mengenalinya sebagai serangan elemen bumi. Pada dasarnya itu adalah pusaran bumi. Penggarap biasa mungkin gagal keluar dari jalan waktu dan tersedot ke pusaran. Tetapi serangan unsur tanah tidak menimbulkan ancaman baginya. Earth Bodhisattva Orb-nya adalah unsur yang sangat kuat dari unsur ini. Menyempurnakannya membuatnya hampir tak terkalahkan terhadap serangan bumi. Serangan yang sangat kuat ini hanyalah detail yang sepele baginya. Bola itu memungkinkannya untuk tetap berakar ke tanah, benar-benar tidak terikat, ketika bumi bergetar dan bergetar. Bagi penonton, pusaran itu sepertinya menelan Jiang Chen dalam sekejap. Gelombang debu dan tanah seluas ratusan meter mengalir di atas area tersebut. Dia menghilang ke dalam mereka seperti sebuah kapal kecil yang menghilang ke lautan yang tak berbatas. Tampaknya tidak ada harapan untuk selamat. Ah, pemandangan itu mengguncang Huang Er dan Yan King Sang sampai ke intinya. Huang Er sangat terpengaruh dan hatinya tenggelam. Rasanya karpet itu telah ditarik keluar di bawah kakinya. Kakinya menjadi lemah dan dia hampir pingsan. Penatua Sun menangkapnya tepat waktu dan meyakinkannya dengan suara lembut. Jangan khawatir, Huang Er. Dia tidak akan menjadi Jiang Chen jika dia dikalahkan dengan mudah. Petik 2 Yang mengatakan, si Penatua sebenarnya tidak merasa percaya diri. Dia kesulitan melacak pertempuran di tingkat seperti itu. Meskipun dia adalah seorang kultifator empirean, pria berjubah jelas setidaknya seorang dewa, yang menempatkan pertarungan pada tingkat yang lebih tinggi dari kemampuan pengamatannya. Pria berjubah coklat itu menyeringai mengejek dan menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Jiang Chen menghilang ke pusaran, bergumam, anak muda lain yang penuh dengan dirinya sendiri. Jenius dari tanah suci tidak lain adalah produk dari zaman. Dia tidak punya apa-apa untuk mendukung reputasinya. Betapa menggelikan baginya untuk membuat dirinya seperti itu. Petik 2 Dia cukup percaya diri dalam tekniknya. Seseorang harus menghindari pusaran untuk kesempatan bertahan hidup. Setelah ditangkap, semua pasir dan tanah akan menyelimuti korban dan merobeknya menjadi berkeping-keping. Awalnya, pria berjubah coklat itu khawatir tentang tidak menaati kehendak tuannya, tetapi Jiang Chen telah kehilangan terlalu mudah. Seorang pria muda yang tidak pantas mendapatkan ketenarannya juga tidak layak mendapatkan belas kasihan. Bahkan jika tuannya menyalahkannya, hukumannya tidak akan berat. Tiga lelaki berjubah lainnya menggelengkan kepala. Mereka mengira penerus tanah suci akan memiliki sesuatu untuk mendukung klaimnya yang sombong. Mereka tidak mengharapkan rekan mereka untuk membunuh pemuda itu hanya dengan satu langkah. Tampaknya mereka terlalu melebih-lebihkan pria muda itu. Mereka saling bertukar pandang mengejek. Pada saat ini, pusaran yang sangat kuat di pusat pusaran berangsur-angsur meredah, dengan debu dan asap di sekitarnya ikut tersedot juga. Ada yang salah. Jubah Brown tahu tekniknya dengan baik. Pusaran akan meredah setelah beberapa saat, tetapi tidak seperti ini. Keraguan berkedip di matanya. Bab 1943 banding 1943. Semakin aneh akan datang. Sementara perhatian semua orang tertuju pada pusaran, itu melemah dan menghilang lebih cepat. Debu di sekitarnya mengisap dan menyebar sepenuhnya. Hanya dalam beberapa napas waktu, semua pasir dan kotoran di sekitarnya telah menghilang. Udara sudah tenang. Tidak ada pusaran. Tidak apa-apa. Jiang Chen berdiri seperti jempol yang sakit. Pakaiannya dalam kondisi bersih. Bahkan rambutnya serapi sebelumnya. Seolah-olah dia hanya berdiri di sana, menunggu sebentar, tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi di sekitarnya. Apa itu? Jubah coklat tidak bisa mempercayai matanya. Tiga sahabatnya juga tidak bisa. Apa yang sedang terjadi? Bahkan jika pria muda itu berhasil melewati pusaran bumi, itu seharusnya setidaknya meninggalkan beberapa bekas pada dirinya. Tidak ada yang lebih memalukan bagi pria berjubah coklat itu. Yan Wan Jun dan yang lainnya menjadi cerah. Huang Er sangat senang. Kesuraman terangkat dari wajahnya dan hati yang peduli kembali ke tempatnya. Penatua Sun tidak bisa menahan kegembiraannya. Aku tahu dia akan baik-baik saja. Belum ada pertempuran yang dilakukan Jiang Chen sehingga dia tidak menang. Petik dua. Yang King Sang mengayunkan tinjunya dan berseru dengan keras, itu benar. Tidak ada seorang pun di miriat abis yang bisa mengalahkannya. Petik dua. Iklan. Jiang Chen menatap pria berjubah coklat dengan senyum tipis. Mereka yang tidak tahu kebenaran mungkin curiga kamu akan meremehkanku. Petik dua. Itu adalah hal paling menghina yang bisa dia sampaikan. Napas coklat jubah tersentak, wajahnya memerah. Jika bukan karena jubahnya yang menyembunyikan wajahnya, semua orang pasti sudah melihat betapa bengkoknya ekspresinya saat ini. Kemarahan mendidih di hatinya. Sekarang dia benar-benar marah. Namun, dia harus mengakui bahwa dia meremehkan pemuda dan perkelahian itu. Jiang Chen jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang diharapkan. Sembilan gerakan lagi. Anda sebaiknya memiliki pemikiran yang baik tentang apa yang akan Anda lakukan. Senyum Jiang Chen yang lebih tenang adalah, semakin berat pukulan ke ego jubah coklat. Tuan muda itu bertindak seperti ini bukan perkelahian, tapi sesi perdebatan ramah. Aku harus mengakui bahwa kamu tidak sepenuhnya tidak kompeten dan ada sesuatu untukmu, nak, tapi itu hanya pemanasan. Petik dua. Tentu saja dia tidak akan mengakui bahwa langkah pertamanya adalah salah satu teknik yang paling kuat. Dia harus memainkannya untuk menyelamatkan muka. Jiang Chen mendengus. Kamu sebaiknya selesai melakukan pemanasan dalam sepuluh gerakan. Petik dua. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa api penyucian dengan anak kedua saya, nak. Jubah coklat sudah muat dengan sikap Jiang Chen. Dia sudah merencanakan urutan sepuluh teknik yang akan dia gunakan, tetapi rencana itu sekarang di luar jendela. Dia akan mengajari pemuda itu pelajaran menyakitkan dengan langkah pamungkas, lebih disukai membuat pemuda itu menyesali hidupnya dalam tiga serangan. Meskipun ejekan Jiang Chen, Tuan muda berkonsentrasi penuh pada pertempuran. Dia tidak ada di tempat untuk mengambil musuhnya dengan ringan. Dia tidak lebih baik dari pria berjubah. Hanya karena kebetulan dia bisa menggunakan earth body satva orb yang kuat untuk dengan mudah menghilangkan serangan pertama, dan itu juga alasan mengapa dia begitu tenang. Dia bisa mengatakan bahwa pria berjubah terspesialisasi dalam elemen bumi. Jika serangan berikutnya semua dengan elemen yang sama juga, Jiang Chen yakin dia akan bisa melakukannya dengan mudah. Dia akan menunggu dan melihat ketika pria itu menyadari inti masalahnya. Seorang spesialis bumi tidak akan bisa mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan serangan elemen lain, yang akan membuat segalanya lebih mudah bagi Jiang Chen. Dari cara jubah coklat berbicara melalui gigi yang terkatuk, Jiang Chen berspekulasi bahwa langkah selanjutnya akan menjadi salah satu yang terbaik dari pria itu. Itulah tepatnya yang dia inginkan. Dia ingin melihat seberapa kuat teknik pria paling sombong itu. Jubah coklat membuat serangkaian segel tangan saat dia meneriakan. Dari telapak tangannya muncul serangkaian mesin terbang yang aneh. Mereka berlipat ganda dan melompat ke udara seperti makhluk hidup. Simbol-simbol mengisi udara dan berubah menjadi tangan hitam. Setiap jari tampak seberat gunung, kehadirannya cukup mengancam untuk menjatuhkan langit. Lima jari membentuk gunung, jalan menuju neraka terbuka. Bawah dia. Lima jari membentuk gunung. Gumpalan pembatasan hitam memancar dari tangan, tampak seperti kilat hitam yang melingkari Jiang Chen. Pembatasan memicu dan muncul dengan intensitas menusuk telinga. Jari-jari mengjulang di atas pemuda itu dan membanting. Jiang Chen memiringkan kepalanya ke langit. Yang bisa dia lihat hanyalah tangan yang besar ketika jari-jari gunung perlahan-lahan turun ke arahnya. Dia tetap tenang. Tidak ada perubahan yang berkedip di wajahnya. Jari-jari pegunungan masih dari elemen bumi, yang berarti mereka tidak akan menimbulkan tantangan baginya selama dia memiliki bola itu. Vortex bumi dimaksudkan untuk mengocok musuh menjadi berkeping-keping, sedangkan jari-jari pegunungan dimaksudkan untuk menghancurkan musuh. Secara alami, yang terakhir lebih dramatis, sengit, dan menakutkan. Pembatasan hitam adalah sangkar, mencegah musuh melarikan diri. Bahkan sebelum tangan itu mendarat, kehadirannya yang kuat saja sudah cukup untuk menghancurkan tendon dan tulang, atau bahkan menghancurkan kehendak seseorang. Kekuatannya melebihi batas imajinasi seseorang. Teknik ini memanfaatkan energi kinetik, gravitasi, dan pembatasan yang menakutkan. Tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya rumit. Meskipun demikian, tidak ada bedanya dengan Jiang Chen. Di jantung segala sesuatu, itu adalah serangan elemen bumi. Earth Bodhisattva Orb adalah sumber dari segala sesuatu di bumi. Ini memancarkan daya larut dan menyerap yang kuat, beresonansi dengan jari-jari pegunungan dan menarik energi mereka. Dalam waktu singkat, kekuatan serangan yang menakutkan itu menghilang, memperlihatkan tangan hitam itu apa adanya. Lima jari perlahan-lahan jatuh terpisah dengan semua orang bersaksi. Membanting. Itu menghancurkan cara serangannya, kuat dan perkasa, tetapi pemandangan itu membuat pembudidayanya putus asa. Ini tidak mungkin, pria berjubah coklat itu menatapnya dengan tak percaya. Namun kenyataan itu kejam. Hanya dalam beberapa napas waktu, jari-jari pegunungan telah runtuh sepenuhnya. Jubah Brown nyaris tidak bisa memercayai matanya, dan ketiga temannya sama terkejutnya. Mereka tahu betapa kuat jubah coklat dan tekniknya. Bahkan jika mereka yang melawan pemimpin mereka, mereka akan kesulitan menghadapi serangannya. Namun, pemuda itu tampaknya menjadi kutukan alami dari teknik-teknik itu. Bab 1944 banding 1944 Serangan Brown Kloak membuktikan kehebatannya sebagai setengah dewa. Bahkan Yan Wan Jun mendecahkan lidahnya ketika dia menyaksikan keganasan serangan pria itu. Dia sendiri mungkin tidak akan menanggung dua serangan jika dia yang mengambilnya. Dia akan terluka parah, jika tidak langsung mati. Penatua Sun mengagumi keterampilan Jiang Chen lebih dari itu. Sing Han, apakah kamu melihat itu? Gumamnya kepada muridnya. Jiang Chen adalah tujuan Anda di jalur bela diri Dao. Petik 2. Chu Sing Han terpesona dengan apa yang dilihatnya. Jika dia tidak berdiri pada jarak yang terhormat dan dilindungi oleh Penatua Sun, dia akan terseret ke dalam kejatuhan itu. Kultivasi di bawah empiriannya agak terlalu rendah untuk itu. Dia telah melihat kemampuan tempur Jiang Chen yang luar biasa sejak penanda tanganan. Ketika Jiang Chen telah bertarung dengan komandan Yan dari penjaga elang biru milik Blue Smoky, tingkat empiris tingkat ke-9 yang terakhir tidak berdaya di hadapan tuan muda. Itu sudah memberikan pemahaman yang baik tentang kemampuan sejati kenalan lamanya. Meski begitu, dia masih terguncang. Orang yang diambil Jiang Chen saat ini bukan hanya empirian tingkat ke-9, dia adalah seorang dewa, hanya selangkah lagi dari menjadi dewa yang penuh sesak. Tiga atau empat komandan Yan yang ditambahkan bersama tidak serta merta mampu mengatasi Brown Kloak, tetapi Jiang Chen menjawab dengan nada tenang. Dia tidak lagi digambarkan hanya dengan istilah genius. Ketika dia pertama kali melihat Jiang Chen di Kerajaan Timur, Chu Xing Han adalah murid kedua di bawah Tuan Suyue, seorang jenius luar biasa dalam haknya sendiri. Iklan. Pada saat itu, kultifasinya sudah cukup untuk mengendalikan Jiang Chen. Jika Penatua Sun tidak campur tangan dengan memaksanya kembali, Jiang Chen akan benar-benar tidak berdaya untuk melawannya. Mungkin itu satu-satunya kesempatan bagi Chu Xing Han untuk mengalahkan Jiang Chen kapan saja dalam hidupnya. Setelah itu, Jiang Chen telah maju dengan kecepatan luar biasa, bergerak dari timur ke berkembang di Sky Laurel. Di sana, dia memperoleh kesempatan untuk menguji dirinya sendiri di antara empat sekte besar aliansi Kerajaan 16. Seperti kuda hitam, ia memotong dengan rapi ke dalam kompetisi, menentang harapan dengan membunuh semua di jalannya. Bahkan Long Juk Suye, yang memiliki konstitusi Phoenix Biru, telah dikirim dalam perangnya. Pada saat itu, Chu Xing Han sudah jauh tertinggal. Pada saat itulah dia terluka dan ditinggalkan oleh sekte juga. Jiang Chen telah menyelamatkannya. Setelah itu, dia menjadi murid Penatua Sun dan menikmati kesempatan berikutnya yang datang dengan status barunya. Bertemu Penatua Sun telah mengubah hidupnya dalam lebih dari satu cara. Dibandingkan mantan rekan-rekannya, dia adalah yang terbaik dengan tembakan panjang. Dibandingkan dengan Jiang Chen, masih ada celah besar yang mencolok di antara mereka. Chu Xing Han tidak cemburu. Dia tahu bahwa prestasi tuan muda itu tidak datang dari satu hari kerja. Sebenarnya, keberhasilan Jiang Chen mendorong dan memotivasi dia. Bahkan dengan asal-usul rendah dari sang pembuat, dia tetap berhasil sejauh ini. Tidak ada alasan bagi Chu Xing Han untuk tidak bekerja keras sehingga ia dapat melakukan hal yang sama. Pertempuran berlanjut. Mantel coklat yang penuh kemarahan itu benar-benar kacau. Dua pukulan kuat berturut-turut masih belum membuat pertahanan Jiang Chen melemahkan, hasilnya merusak mentalnya. Meskipun tempo serangannya telah meningkat sebagai hasilnya, efek sebenarnya mereka kurang dibandingkan dengan lima jari gunung dari sebelumnya. Yang paling penting, kemampuan atribut bumi benar-benar tidak efektif melawan pembawa bodhisattva or bumi. Brown Kloak mendaratkan tujuh pukulan cepat dengan gerakan yang sangat lancar. Jiang Chen tidak repot-repot melakukan serangan balik. Sebagai gantinya, dia menghadap mereka secara langsung. Pertahanannya semakin luar biasa untuk itu, dan mengejek kepada pencetusnya. Mustahil, apakah anak ini abadi? Bahkan jika dewa setengah mati mengambil seranganku, dia akan terluka serius atau langsung terbunuh. Namun, dia nyaris tidak mengelak. Bukankah dia berada di tengah seranganku selama ini? Kenapa dia baik-baik saja? Bisakah dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Kemungkinan itu membuatnya gemetar. Dia mulai dengan cermat meneliti Jiang Chen sekali lagi. Pria muda itu tidak terlihat seperti monster tua yang menyamar karena penampilan dan usianya yang sebenarnya selaras. Tetapi sulit membayangkan seseorang yang begitu muda untuk menjadi cukup kuat sehingga perlu menyembunyikan kekuatannya. Ini membuat jubah coklat menemui jalan buntu. Dia memiliki tiga gerakan tersisa. Jika dia tidak bisa berurusan dengan lawannya saat itu, dia akan dinyatakan kalah. Sangat memalukan untuk tidak menang dalam sepuluh serangan pertama. Bagian yang memalukan adalah dia membuat janji itu begitu saja. Dia begitu yakin akan kemenangannya. Gagal setelah menunjukkan kelancangan seperti itu benar-benar pedas. Jubah coklat itu tidak pernah merasa malu sebelumnya. Jiang Chen sementara itu, tetap sedingin dulu. Tiga serangan tersisa. Luangkan waktu Anda dan tingkatkan kekuatan Anda. Saya tidak ingin Anda mengatakan bahwa saya tidak memberi Anda kesempatan untuk melakukan yang terbaik, candanya. Kemudahan berbicara dengannya adalah semacam gangguan psikologis. Brown Kloak masih berusaha mencari cara yang bisa meniadakan pemuda di depannya. Dia punya banyak di gudang senjatanya, tetapi sebagian besar telah diadili sekarang selama tujuh serangan berturut-turut. Tes lapangan telah menunjukkan efektivitasnya yang terbatas. Bos, mengapa tidak menggunakan langkah baru yang diajarkan Tuhan kepada Anda? Mengingatkan salah satu temannya. Jubah coklat itu terinspirasi. Dia memiliki ide yang sama, tetapi langkah baru itu sangat kuat, sangat banyak sehingga dia ingin menyimpannya untuk yang terakhir. Jika dia menggunakannya sebelumnya, dua gerakan yang akan dia tinggalkan setelahnya akan sia-sia. Pada saat itu, dia agak ragu-ragu. Apa bedanya kamu menggunakannya sekarang dan nanti, kawan? Apa yang kamu tunggu-tunggu? Bluklowak itu mengirimkan lagi. Temannya ada benarnya? Jubah coklat itu sadar. Dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya nanti. Resolusi itu memaksanya untuk menjadi serius. Diputuskan? Kalau begitu, ini akan menjadi serangan pamungkasnya. Entah itu berhasil, atau dia gagal total. Sesederhana itu. Jika pemuda itu dapat menahan serangan ini, pria yang lebih tua harus kehilangan persetujuan mereka. Bab 1945 banding 1945 Di seberang jubah coklat, Jiang Chen bisa merasakan perbedaan yang nyata pada lawannya. Kesadarannya yang kuat memungkinkannya untuk mendeteksi bahwa lawannya menyerang untuk gerakan terkuatnya. Bukankah dia punya tiga gerakan tersisa? Apakah dia menggunakan yang terbaik lebih cepat dari jadwal? Pria muda itu tidak berani meremehkan musuhnya. Dia menghadap ke bawah setengah dewa, bukan kultifator biasa. Dia tidak memiliki hak untuk menganggap enteng seseorang sekuat ini. Jiang Chen memfokuskan pikirannya 120%. Tubuh temper, lotus bewicing, gunung magnetik, earth body satva orb, dan lonceng emas baru, semua tersedia di bawah untuk ditanggung. Bahkan, ia juga untuk sementara waktu menghidupkan beberapa disformasi, memperkuatnya dengan beberapa rune yang ditangguhkan. Dia hanya pemula di seni terakhir. Setelah memperoleh rinciannya dari Old Pilglip, ia telah mempelajarinya sampai tingkat tertentu, meskipun tanpa keberhasilan besar. Dalam pertarungan seperti ini, dia harus menggunakan apapun yang dia miliki. Setiap bangsal tambahan akan bermanfaat. Dia juga tidak membungkuk di bidang pelanggaran. Bila perlu, pelanggaran yang baik bisa menggantikan pertahanan. Busur naga suci dan pedang Taiji Pisces adalah senjata ampuh untuk pembunuhan. Memuji mereka adalah formasi pedang piala surgawi, sama mematikannya dengan caranya sendiri. Mantel coklat itu memperhatikan perubahan Jiang Chen. Aku harap kamu benar-benar menikmati yang berikutnya, nak. Dia tahu bahwa Jiang Chen telah mempersiapkan segala cara yang dia bisa untuk serangan terakhirnya. Iklan Mereka memiliki saling pengertian. Namun, Brown Klawak sudah terkekeh sendiri. Jika lawannya fokus pada sisi fisik benda, ia sudah cukup banyak kalah. Serangan terkuatnya kuat baik secara fisik maupun mental. Esensinya terletak pada penggunaan bagian fisik yang kuat sebagai tabir asap untuk mendaratkan serangan menyelinap pada kesadaran. Tentu saja, jika itu saja sudah cukup, maka semuanya akan lebih baik. Tetapi jika itu sampai pada bagian mental, dia bisa langsung menghancurkan kesadaran lawannya begitu berhasil. Karena itu adalah kelemahan paling vital seorang kultifator, seorang korban tidak memiliki peluang untuk selamat setelah dipukul. Brown Klawak membuat serangkaian segel tangan. Dalam beberapa saat, sulur kabut hitam berkumpul di sekelilingnya. Mereka memuntahkan dan menyembur dalam misteri yang konstan. Dia menyapu keliman pakaiannya di tanah, meletakkan bendera hitam kecil di sana. Dia melakukannya berkali-kali berturut-turut, menjatuhkan mereka semua tentang medan di sekitarnya. Sekilas, bendera-bendera itu tampak sangat kacau dan ditempatkan secara acak. Namun, ketika kabut hitam menyebar di atas mereka, area yang diliputi bendera mengambil aura yang lebih menyeramkan. Pada saat berikutnya, angin yang mengerikan dari neraka itu sendiri membekukan udara di sekitar mereka. Jiang Chen menemukan bahwa tanah di bawahnya tampak membeku. Namun itu tidak tampak seperti kemampuan atribut S. Tidak panik sesaat, dia menggunakan mata Tuhannya untuk menembus tirai yang kabur. Itu memungkinkan penggunanya untuk melihat melalui setiap kerudung, apakah kegelapan, labirin, atau kabut yang menghalangi penglihatannya. Dengan demikian, bentuk bendera hitam kecil di bawah kabut gelap tampak jelas. Bendera menggambar garis besar binatang iblis yang besar. Hulk yang sedang bergerak bangkit dari tanah, perlahan bangkit. Itu adalah monster hitam pekat, iblis, kolosal dan ganas. Anggota tubuhnya berdesir dengan otot yang kuat. Besiaplah untuk mati, nak. Bendera hitam yang lebih besar tiba-tiba muncul di tangan jubah coklat. Dia mengarahkannya ke arah Jiang Chen, yang merasakan kesadarannya goyah. Pada saat berikutnya, monster berotot menyerang ke arahnya. Momentum belaka dan kebiadaban monster itu membuat Jiang Chen ketangguhannya. Harumping, dia mengucapkan mantra yang mengarahkan Bewicing Lotus of Ice dan tentakel api yang tak terhitung jumlahnya untuk mencegatnya. Dalam sekejap, ribuan tanaman merambat menjerat monster dalam gulungan mereka. Binatang itu sangat jahat dan brutal. Monster biasa tidak akan mampu bergerak satu inci pun setelah terjerat, tetapi satu deru ekstremitas yang meraung menyebabkan tanaman merambat di kulitnya merobek dan merobek. Untungnya, Lotus memiliki kemampuan regeneratif yang kuat. Meskipun terus-menerus rusak, tanaman merambat dan sulur-sulurnya terus-menerus menyerbu monster itu. Jiang Chen tahu bahwa itu tidak bisa dibiarkan lebih banyak gerakan. Kalau tidak, monster itu akan membebaskan diri dari semua tanaman merambat di atasnya. Dia mengaktifkan gunung emas magnetnya, mengirimkan badai magnetik meluncur ke arah monster itu. Badai tidak terlalu merusak, tetapi mereka akan menyela dan menghambat gerakan target mereka. Lawan yang diremehkan dengan cara ini tidak akan bisa mengumpulkan kekuatan mereka atau menemukan ritme tempur mereka. Dia juga tidak berhenti di situ. Penghitung terbaik untuk monster ini adalah lonceng emasnya. Itu semakin kuat dengan setiap pertarungan yang dia lakukan, dan dia terus memanfaatkan energi kuno di dalamnya. Kemampuan ofensif dan membatasi keduanya telah meningkat pesat. Bel berbunyi dengan dengung yang indah. Cahaya yang berlapis emas menyala dari setiap inci permukaannya, tampaknya melemahkan binatang iblis itu. Bahkan, monster itu sudah sedikit gemetaran. Meskipun masih berjuang keras, ia melakukannya dengan frekuensi dan kekuatan yang jauh lebih sedikit. Senyum aneh melengkung di mulut jubah coklat itu. Dia melambaikan bendera di tangannya, mengarahkannya pada Jiang Chen beberapa kali lagi. Jiang Chen merasakan serangkaian gangguan dalam kesadarannya lagi. Segera setelah itu, segel rantai di sana gelisah dengan perlawanan. Bab 1946 banding 1946. Segera rantai telah melindungi kesadaran Jiang Chen lebih dari sekali. Sejak dia mulai mengejar Dao, banyak musuh yang mencoba menghancurkan pikirannya. Namun, mereka semua gagal karena segel. Itu melindungi Jiang Chen dari pasukan luar setiap kali dan mengusir serangan. Itu adalah garis pertahanan terakhirnya, dan yang paling kuat dan paling tersembunyi. Teknik lainnya terlihat sekali digunakan, tetapi bukan segel rantai. Itu hanya bisa dideteksi jika seseorang menyerang kesadarannya. Bendera. Jiang Chen segera memperhatikan bahwa eksentrisitas yang sebenarnya bukanlah binatang buas, tetapi bendera di tangan pria itu. Di permukaan, bendera itu tampaknya adalah apa yang mengarahkan binatang itu, tetapi kemungkinan besar itu adalah senjata yang menyerang pikiran. Mungkin itu adalah harta yang bisa menyerap jiwa seseorang. Dia sadar apa yang direncanakan musuh. Kerubah yang licik. Binatang itu adalah tabir asap. Jika kesadaran saya tidak sensitif dan keterampilan pengamatan saya tidak tajam, saya akan berada dalam masalah besar. Begitu dia menyadari ancaman nyata, pertahanan segel rantainya menjadi lebih kuat. Tidak peduli bagaimana brown klawak mengibarkan bendera dan menyesuaikan gerakannya, serangan mental diajukan untuk menembus kesadaran Jiang Chen, hanya menyisakan sedikit riak di belakangnya. Jika kesadaran Jiang Chen adalah lautan luas, serangan itu mirip dengan melemparkan kerikil ke dalam air yang tak terbatas. Mungkin meninggalkan jejak di permukaan, tetapi itu tidak akan pernah membuat gelombang, apalagi tsunami. Iklan. Is good at someting. Huff. Jadi dia pandai dalam sesuatu. Orang lain kemungkinan akan menjadi korban serangan yang tidak terduga. Jiang Chen masih belum pulih dari langkah terakhir. Segel rantai telah menyelamatkannya lagi. Jika bukan karena metrai, dia tidak tahu berapa kali dia akan menderita di tangan musuh-musuhnya. Lebih lanjut mengeraskan tekadnya untuk sepenuhnya memahaminya. Brown Kloak sangat gelisah. Dia memanfaatkan kekuatan penuh dari teknik ini. Tidak peduli bagaimana dia menyesuaikan bendera, serangan tak terlihat pada jiwa gagal bahkan mengguncang kesadaran pemuda itu. Mustahil. Apakah anak ini bahkan manusia? Hanya satu gelombang bendera dapat menghancurkan satu jiwa. Tujuh ombak berarti bahwa ia seharusnya dimusnahkan tanpa keraguan. Kecuali kesadarannya lebih kuat dari saya dan memiliki mekanisme pertahanan naluriah, pikirannya harus runtuh tanpa peringatan. Mengapa ini terjadi? Brown Kloak telah mencapai batasnya dan mulai meragukan prinsip-prinsip kehidupan. Jiang Chen bisa merasakan kegelisahannya. Semakin gusar musuhnya, semakin kuat dia jadinya. Memancarkan raungan naga, dia menatap binatang yang terperangkap oleh lonceng emas dan mengangkat busur naga suci. Ini adalah akhir dari binatang iblismu. Panah dilepaskan begitu dia selesai berbicara. Terperangkap oleh Bell, binatang buas itu sebaik sasaran latihan. The Holy Dragon Ball memiliki kekuatan yang mendominasi, dan itu bahkan lebih kuat setelah terobosan Jiang Chen. Memukul. Sinar yang menyelaukan menyelaukan tenggelam ke dalam binatang itu. Tubuhnya tampak retak di saat berikutnya. Dari celah-celah itu, sinar cahaya kemasan yang tak terhitung ditembakkan. Ledakan. Cahaya kemasan keluar dari tubuh binatang itu. Jiang Chen melihat lebih dekat pada sisa-sisa. Alih-alih daging dan darah, ada tumpukan kain hitam yang sobek. Binatang itu adalah ciptaan seni rahasia bendera hitam dan bukan makhluk nyata. Mundur dari kehancuran binatang itu tersentak ke jubah coklat. Itu menabrak kesadarannya dan membuat kepalanya berdering. Darahnya mendidih dengan keras, dan dia hampir jatuh ke tanah. Energi gelap yang mengelilingi bendera agak memudar. Jiang Chen terkekeh. Kamu yang menyerang. Sekarang saya tunjukkan apa yang saya punya. Petik 2. Dengan hiasan segel tangan, formasi pedang piala surgawi membelah udara. Banyak pedang menghujani coklat seperti meteorit. Matanya terbelalak, jubah coklatnya membuat bendera itu menghilang dengan gelombang. Duduk tegak dengan tangannya, jubahnya membentang menutupi seluruh tubuhnya. Itu berubah menjadi baju besi, memantulkan cahaya menyilaukan dan memberikan perlindungan penuh bagi penggunanya. Pedang terbang menghantam baju besi coklat dengan tabrakan yang menusuk telinga, tetapi tidak mampu menembus pertahanan. Mereka kembali ke Jiang Chen setelah kegagalan mereka. Tampaknya formasi Swat Heavenly Kalis tidak cukup untuk menembus jubah. Jiang Chen mendecahkan lidahnya dengan rasa ingin tahu. Jubah yang sangat kuat. Petik 2. Dia mengalihkan pandangannya ke pria berjubah lainnya. Jadi keempat jubah itu adalah set baju besi yang tidak bisa ditembus daripada pakaian biasa. Dia agak mengagumi tuan empat pria sekarang. Dengan bawahan sekuat mereka, tuan pasti lebih dari itu. Ketika serangan baliknya gagal mencetak hit, Jiang Chen melakukan hal yang terhormat dan menghentikan tindakannya. Dia menatap pria itu dengan senyum supercilious. Dua langkah lagi, Jiang Chen mengingatkan dengan santai. Emosi yang rumit tersapu oleh jubah coklat. Jika bukan karena jubah yang menutupi wajahnya, orang lain akan melihat betapa terkejutnya dia. Serangan terakhir adalah yang paling kuat dan lebih kuat dari semua teknik lainnya. Namun pria muda itu tetap tidak terluka sama sekali. Ini adalah keputus asaan. Dia telah bertemu musuh yang perkasa. Hanya dewa yang bisa memiliki kekuatan pertahanan seperti itu. Undak Brown Kloak merosot sedih. Mungkinkah Jiang Chen menjadi dewa? Apakah pemuda itu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Dia tahu itu tidak mungkin benar, tetapi pertahanan tingkat semi-ilahi pemuda itu membuatnya tak berdaya. Dua gerakan lagi, apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Harapannya baru saja padam, ini akan menjadi perjuangan yang sia-sia untuk mencoba hal lain. Pada titik ini, dia tidak mungkin terus menekan tanpa malu-malu. Dia bertukar pandang dengan teman-temannya, diam-diam memberitahu mereka bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Mereka tidak kalah terkejutnya dengan dia. Serangan terakhir itu adalah sesuatu yang bisa mereka semua lakukan, tetapi tidak satupun dari mereka yang menguasainya ke tingkat Brown Kloak. Jika dia tidak bisa menyakiti pemuda itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengalahkannya. Bab 1947 banding 1947 Ah, sudahlah, kami sepakat untuk sepuluh, tetapi saya menghabiskan sebagian besar keterampilan hidup saya pada delapan. Namamu Jiang Chen? Hem. Brown Kloak terdengar lelah dan sedih, tetapi ada juga catatan kekaguman yang langka di sana. Jadi kita sudah selesai bertarung. Jiang Chen terkekeh. Iya, Brown Kloak masih agak kesal. Apa yang ingin kamu ketahui? Dia bersyukur bahwa mereka tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Membocorkan asal-usulnya jauh lebih mudah dilakukan daripada menyerahkan hidupnya. Tertawa, Jiang Chen berpaling ketiga individu berjubah lainnya. Aku juga tidak keberatan, aku percaya. Aku nomor satu di antara mereka. Apa yang saya katakan? Lanjut, Brown Kloak berkata dengan dingin. Baik-baik saja maka, katakan dari mana asalmu dan alasan kebrutalanmu terhadap Hausian. Jika Anda tidak memiliki alasan yang cukup untuk melakukan semua pertumpahan darah ini, Anda akan bertanggung jawab atas kejahatan Anda. Petik 2. Meminta pertanggung jawaban kita, itu cukup mudah. Jika Anda memiliki kekuatan untuk, silakan bunuh kami. Sayangnya, saya berani mengatakan bahkan nenek moyang dari tanah suci Anda tidak akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Tidak ada ahli yang ingin membuat marah Tuhan kita. Petik 2. Apakah itu dianggap sebagai jawaban? Jiang Chen membalas dengan dingin. Pria berjubah coklat itu terkekeh. Identitas asli kami tidak penting lagi. Kehilangan sejarah, seolah-olah. Saya kira Anda dapat memanggil kami empat ahli alam sekarang. Saya first win. Petik 2. Iklan. Angin pertama. Itu jelas nama panggilan dan bukan nama asli. Jiang Chen mengerutkan kening. Kenapa kamu meniduriku dengan ini? Tidak sama sekali, jubah coklat itu menggelengkan kepalanya. Kami hanya dikenal oleh satu identitas sekarang, pelayan dari Tuhan. Saya first win. Ini bunga kedua, salju ketiga, dan bulan keempat. Petik 2. Siapa Tuhanmu? Permusuhan apa yang Anda miliki dengan hausian? Inilah yang paling ingin diketahui Jiang Chen. First win mencibir. Kamu yakin ingin tahu, lalu aku akan memberi tahumu. Master tidak pernah bermaksud menyembunyikan semua ini terlalu lama. Kebenaran harus diungkapkan suatu hari nanti. Petik 2. Jiang Chen diam-diam menunggu informasi yang akan datang. Yan Wan Jun dan yang lainnya sadar, mereka lebih cemas untuk jawabannya daripada dia. Nah, kalau begitu, pria muda itu menyatakan dengan sedikit kesal. Nama tuannya adalah An. Ketika first win menyebut tuannya, ada suatu penyembahan yang tidak salah lagi dalam suaranya. Siapapun tuan misterius ini, jubah coklat itu sepenuhnya dihususkan untuknya. Terus, pahlawan atau orang bijak mana yang membawa nama keluarga itu? Jiang Chen bertanya dengan sedikit kebingungan. First win mencibir dingin. Pandangannya tertuju pada Yan Wan Jun. Kamu sudah pikun di usia senja, pak tua. Atau mungkin Anda berdarah dingin seperti saudara Anda. Tidak ada nilai yang hilang dalam kematian mereka. Petik 2. Yan Wan Jun sangat marah. Omong kosong. Apa hubungannya ini dengan House Yan? Apa hubungannya dengan House Yan? First win tertawa panjang dan kasar. Hatimu benar-benar sekeras batu. Apakah putra Anda tidak memberitahu Anda bahwa nama keluarga menantu Anda adalah An juga? Petik 2. Begitu ini dikatakan, Yan Wan Jun tersentak. Seolah-olah dia dilumpuhkan oleh kekuatan misterius. Dia membeku di tempatnya. Huang Er juga tampaknya telah menyadari sesuatu. Tubuhnya bergetar, dan perawatan yang dalam terpancar dari matanya yang jernih. Mendengar ini langsung membuat emosinya semakin rumit. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang substansial tentang ibunya. Jika Tuan dari keempat jubah ini berbagi nama keluarganya, apakah itu berarti? Jawabannya cukup mudah ditebak sekarang. Jiang Chen sudah datang dengan beberapa kemungkinan. Nada angin pertama bahkan saat dia melanjutkan. Pada usia 72 tahun, Tuan kami sudah mengerahkan supremasi virtual di miriat abis. Dia adalah salah satu jenius terbaik di antara semua pembudidaya berkeliaran. Sayangnya, bakat hebatnya membuat orang lain iri. Seorang ahli dari beberapa tanah suci melemparkannya ke penjara tanpa batas karena marah. Karena dia dikunci, dia tidak tahu bahwa wanita yang dia cintai akhirnya mengandung seorang anak perempuan. Tidak lama kemudian, dia meninggal karena kesedihan dan kesedihan. Bayi itu mewarisi bakat daubela diri ayahnya serta tanda yang menunjukkan warisannya. Ketika dia dewasa, dia bertemu Yan Qian Fan di rumah Yan Mu. Petik 2. Yan Qian Fan adalah putra bungsu Yan Wan Jun. Dengan kata lain, dia adalah ayah Huang Er. Kebenaran akhirnya keluar. Otot-otot di wajah Yan Wan Jun yang keriput kejang. Kebencian di hatinya mulai runtuh. Dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak terbunuh pada kunjungan sebelumnya di sini. Orang-orang ini lebih dari cukup untuk membunuhnya, dan tentu saja cukup rela. Namun, status ambigunya sebagai ayah Yan Qian Fan berarti bahwa ia dan tuan mereka terkait dengan pernikahan anak-anak mereka. Permusuhan pria tua itu perlahan berubah menjadi kecewa. Dia ingat ketika putranya, Yan Qian Fan, telah mengembalikan rekannya yang cantik dan mandiri. Keseluruhan rumah Yan telah meledak pada saat itu. Tidak ada yang ingin mendengarkan penjelasan Yan Qian Fan, juga tidak ingin tahu wanita seperti apa yang ia pilih untuk dinikahi. Sebaliknya, mereka panik ketika memikirkan rumah siahu. Mitra Daoyan Qian Fan berarti melanggar pertunangannya dengan seorang putri di rumah itu. Pasangan pertunangan aslinya melemparkan kutukan seratus generasi pada ledian yang saat itu sedang, dan pasangan yang sial itu dilemparkan ke penjara tanpa batas segera setelah Huang Er lahir. Yan Wan Jun telah menggunakan setiap ons kekuatan dan pengaruhnya untuk melestarikan Huang Er, tetapi tidak tanpa menyetujui persyaratan haus siahu yang memalukan. Dia juga gagal melindungi bahkan putranya, belum lagi menantunya. Kenangan masa lalu ini menghapus kemarahannya. Tuan dari keempat jubah ini adalah ayah mertuanya. Mengingat penderitaan putrinya, mengapa dia tidak membalas dendam ketika dia akhirnya bisa. Yan Wan Jun akan melakukan hal yang sama. Jiang Chen merasa sulit untuk mengatakan apa-apa juga. Kadang-kadang, sulit untuk memilah-milah siapa pihak yang benar ketika datang ke karma. Jika Tuan dari keempat lelaki berjubah ini adalah kakek dari pihak Ibu Huang Er, dibenarkan baginya untuk mencari keadilan bagi putrinya. Dengan cara yang sama, bisa dimengerti bagi Yan Wan Jun dan Yan King Sang untuk membalas balik atas nama balas dendam. Sulit untuk menemukan kesimpulan dari siklus pertumpahan darah. Kamu bilang ingin balas dendam, Yan Wan Jun, tapi aku tidak mengerti dari siapa kamu ingin balas dendam. Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa ketika putra Anda mengalami kesedihan seperti itu? Bagaimana dengan menantu dan cucu perempuan Anda? First Win sama mengejeknya. Jika Tuan Ku tidak menahan diri demi putrinya, menantunya, dan demi cucunya, kematian akan menjadi makanan penutup kamu juga. Bab 1948 banding 1948 Jiang Chen akhirnya mengerti poin-poin kebingungan yang dia alami sebelumnya. Orang-orang ini tidak berbelas kasihan sedikitpun selama pembantaian di Haus Yan. Mereka hanya menyelamatkan Yan Wan Jun karena koneksi yang agak tak terduga. Suasana menjadi agak canggung. Balas dendam dalam bentuk apapun jelas bukan pertanyaan sekarang. Yan Wan Jun tidak mampu melakukan hal seperti itu, tetapi bahkan jika dia sulit untuk menilai apakah tanggapannya sesuai. Huang Er merasakan emosi yang agak campur aduk ketika dia mengetahui bahwa kakek dari pihak ibu bertanggung jawab atas pembantaian Haus Yan. Dia tidak tahu apa yang harus dirasakan terhadap rumah sejak awal, karena itu telah menindas daripada merawat sebagian besar hidupnya. Karena sifatnya yang baik dan lembut, dia sama sekali tidak membenci Haus Yan untuk itu. Namun untuk berharap dia menghargai itu, sama sekali tidak realistis. Selain itu, dia tidak ingin kedua kakeknya terlibat dalam konflik lebih lanjut. Mereka berdua keluarga baginya. Jiang Chen menyadari mengapa keempat orang berjubah itu menganggap Huang Er berbeda dari yang lain. Dia adalah cucu tuan mereka dan nyonya muda mereka dengan haknya sendiri. Seperti yang diharapkan, Fes Win memberi hormat Huang Er dengan hormat setelah dia selesai. Nona Huang Er, tuan telah memerintahkan kami untuk menunggumu di sini. Ketika Anda muncul, dia ingin kami membawa Anda untuk melihatnya. Petik 2. Silakan ikut dengan kami, Nona muda. Tiga pria berjubah lainnya juga memberi hormat. Iklan. Meskipun telah mengalami banyak hal dalam hidupnya, Huang Er diberikan untuk sementara tak berdaya oleh perubahan drastis ini. Dia meminta bantuan Jiang Chen. Dia tidak bisa membuat keputusan sendiri dengan enteng. Jika tuanmu benar-benar adalah kakek dari pihak ibu Huang Er, aku tidak melihat alasan mengapa dia tidak boleh mengunjungi dia, Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Namun, apakah Anda memiliki bukti aktual tentang kebenaran kata-kata Anda? Keempat jubah berkedip secara kolektif. Sayangnya, mereka tidak memiliki bukti fisik. Setelah berdagang dengan Jiang Chen, Fes Win tahu betapa mahirnya pria muda itu. Pendapatnya tidak bisa diabaikan. Mengapa Anda perlu bukti, jika tuan kita bukan kakek nona muda, mengapa dia campur tangan dalam masalah Haus Yan? Karena bosan, dia dengan cepat menoleh ke wanita muda itu. Nona muda, darah memanggil darah. Tuan kami adalah ayah dari ibumu, kakekmu sendiri. Sebagai juniornya, bukankah seharusnya Anda setidaknya menyapanya sekali seumur hidup? Memikirkannya sejenak, Huang Er mengambil keputusan. Seorang gadis harus mendengarkan perkataan ayahnya, dan kemudian suaminya ketika menikah. Saya sudah mengikat masa depan saya dengan brother Chen dan setuju dengannya. Sulit memercayai Anda tanpa bukti material. Petik 2. Terlepas dari apa yang dia katakan, Huang Er memang sudah percaya Fes Win sampai batas tertentu. Sulit untuk mengarang kebohongan yang rumit, mengingat tidak banyak yang diinginkan para dewa ini dari mereka. Mengapa mereka membuang-buang waktu di sini? Tuan akan sangat sedih mendengar Anda mengatakan itu, Nona muda, jawab Fes Win, sedikit bingung. Seharusnya tidak. Jika kakek saya benar-benar mencintai saya, dia seharusnya datang untuk mencari saya sendiri daripada mengirim Anda empat. Huang Er menghela nafas pelan. Dia menghargai semua anggota keluarganya. Meskipun kakek iannya tidak berhasil melindunginya, dia tetap mencintai dan menghormatinya. Karena itu, dia senang mendengar bahwa dia masih memiliki kerabat yang masih hidup di pihak ibunya. Namun, itu tidak berarti dia akan kehilangan akal sehat karenanya. Dia belum pernah bertemu kakek ini secara langsung sebelumnya. Mereka terkait erat dengan darah, tetapi keintiman tidak bisa tiba-tiba menyala dengan periode kontak yang begitu singkat. Tuan itu benar, Desah Fes Win. Dia memperkirakan kamu akan mengatakan sesuatu seperti itu, Nona muda. Tetapi jika Anda tahu mengapa dia tidak datang, Anda tidak akan seperti itu. Petik 2. Kenapa dia tidak datang sendiri? Bisakah Anda memberitahu saya? Huang Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan telah membawa orang tuamu keluar dari penjara tanpa batas. Saat ini, ia sedang menyembuhkan luka-luka mereka dan memperbarui konstitusi mereka di ranah rahasia. Petik 2. Apa, orang tua saya sudah diselamatkan? Sukacita yang tadi sengaja menerangi wajah Huang Er. Orang tuanya jauh lebih dekat dengannya daripada seorang kakek belaka. Ada hubungan yang melekat antara seorang anak dan orang tua mereka. Jiang Chen sangat gembira mendengar kabar baik juga. Dia tahu bahwa masalahnya telah lama mengganggu Huang Er. Jika mereka benar-benar aman dan sehat, pada akhirnya akan teratasi. Yan Wan Jun sama-sama senang. Dia berasungsi bahwa putra dan menantunya telah lama meninggal di penjara tanpa batas, karena tempat itu sangat berbahaya bagi para penggarap. Tiba-tiba kabar baik menyebabkan dia menangis sedih. Dalam kehidupan ini, ia paling berhutang putranya Yan Qian Fan. Ketika seluruh rumah menentangnya, bahkan dia tidak bisa mendukung putranya sendiri. Dia menyerah pada tekanan luar biasa dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali dia mengingatnya, Yan Wan Jun merasa belati melintas di hatinya. Dia menyesali pilihan masa lalunya, tetapi bisakah dia benar-benar berjalan di jalan lain jika diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu. Belum tentu. Yan Qing Sang memiliki kesan pamannya yang telah lama hilang. Karena dia sedikit lebih tua dari Huang Er, beberapa kenangan masa kecil masih ada. Dia senang mewakili Huang Er mendengar pamannya baik-baik saja. Huang Er yang biasanya tenang sangat tersentuh ketika dia mendengar tentang keselamatan orang tuanya. Dia bertanya Feswin tentang mereka dengan sungguh-sungguh. Jubah coklat itu menjawab dengan penuh hormat dan perhatian. Dia menceritakan semua yang dia tahu tentang apa yang terjadi di penjara tanpa batas. Ketika Yan Qing Sang dan istrinya pertama kali jatuh ke penjara tanpa batas, mereka mengalami beberapa tahun bahaya dan pengadilan tanpa bertemu Tuan Empat Jubah itu. Itu adalah pertemuan kebetulan yang memungkinkan pasangan untuk bertemu ayah mertua Yan Qian Fan. Yang terakhir merasakan putrinya kehadiran tanda yang dia tinggalkan untuk istrinya. Ayah dan anak perempuan dipersatukan kembali di penjara tanpa batas. Pada saat itu, Tuan Feswin sudah menjadi ahli surgawi. Dia adalah yang tertinggi bahkan dalam bentangan besar penjara tanpa batas. Ini memungkinkan Yan Qian Fan dan istrinya hidup relatif aman sejak saat itu. Namun, ada kemungkinan minimal untuk melarikan diri dari kandang dimensi. Itu, sampai pemberontakan sepuluh negara surgawi baru-baru ini. Setiap pintu masuk ke penjara tanpa batas telah cukup terganggu untuk memungkinkan sejumlah besar ahli yang dipenjara untuk keluar. Bab 1949 banding 1949. Hal pertama yang dilakukan kakek keibuan Huang Er atas kebebasannya adalah membalas dendam pada bangsa Divine Eternal. Karena pelaku asli, rumah Siahu, sudah diberantas, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. House Yan telah berfungsi sebagai jalan keluar untuk kemarahannya, karena itu pembantaian yang disayangkan. Kebenaran akhirnya keluar di tempat terbuka. Kakak Chen, kerinduan Huang Er untuk orang tuanya tidak bisa dikendalikan. Dia menjadi semakin cemas. Jiang Chen secara naluriah memahami apa yang dirasakan kekasihnya. Pandangan atau gerakan saling bertukar sudah cukup untuk mengatakan kepadanya apa yang ada dalam pikirannya. Aku akan pergi denganmu, dia menegaskan tanpa ragu-ragu. Mulut Yan Wan Jun bergetar. Dia ingin mengatakan bahwa dia akan datang juga, tetapi tidak bisa. Tuan Feswin, dengan kata lain, ayah mertua putranya, tidak memiliki pendapat yang baik tentang dia. Diragukan apakah kehadirannya memang diinginkan. Jika dia tetap pergi, dia hanya akan membuat segalanya lebih canggung untuk semua yang terlibat. Menekan keinginannya untuk melihat putranya lagi, dia menoleh ke Huang Er. Sama baiknya kamu pergi berkunjung. Saya mengecewakan mereka di masa lalu, sama seperti saya lakukan Anda. Adalah baik bahwa Anda dan orang tua Anda harus bersatu kembali satu sama lain. Nasib rumah Yan adalah hasil dari karma. Saya tidak dalam posisi untuk berbicara lebih jauh. Lanjutkan. Petik 2. Feswin mencibir. Menurut pendapatnya, Yan Wan Jun hanya melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan simpati dari cucunya. Huang Er memiliki perspektif yang berbeda. Dia sudah berdamai dengan kakeknya dan bisa memahami kesulitan dan kesulitannya. Selain itu, dia tahu kakeknya selalu menyesali pilihan masa lalunya. Iklan. Kakek, kamu tidak bisa berbuat banyak sendiri saat itu. Sudah bertahun-tahun. Saya pikir ayah akan mengerti. Anda adalah ayah dan anak pada akhir hari. Yan Wan Jun menghela nafas panjang. Dia melambai dengan murung, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. King Sang, Penatua Sun, kembali ke Tanah Suci bersama Penatua Wan Jun. Saya akan menemani Huang Er dalam perjalanan ini, perintah Jiang Chen. Baik, jaga Huang Er dan dirimu juga. Penatua Sun mengangguk siap. Sebagai orang luar, bawahan masa lalu paling banyak, dia tidak memenuhi syarat untuk berkomentar di sini. Ini urusan keluarga. Feswin dan teman-temannya tidak menentang kehadiran Jiang Chen. Sang Master telah mendengar tentang mertuanya yang baru ditemukan, yang seharusnya menjadi jenius legendaris. Dia ingin melihat apakah pujian itu berlebihan atau tidak. Paling ideal kau datang, Tuan Muda Chen. Petik 2. Nada suaranya sangat berbeda dari dirinya yang dulu bangga. Terbukti, metode dan kemampuan Jiang Chen telah mendapatkan rasa hormat dan hak untuk berbicara. Ayo, memimpin jalan. Jiang Chen tetap tenang dalam menghadapi perawatan barunya. Sikapnya yang dingin membuatnya mendapat penilaian yang lebih baik lagi dari keempat jubah itu. Jarang menemukan seseorang di generasi muda yang setara dengan Feswin dalam pertempuran, tetapi sifatnya yang dingin dan tabah masih lebih jarang. Pria muda ini ditakdirkan untuk kebesaran. Pertandingan yang cocok untuk Miss Muda. Tuan itu pasti senang. Sepanjang jalan, Huanger mengetahui dari jubah bahwa nama kakek dari pihak ibu adalah Anjiasi. Di penjara tanpa batas, ia dikenal sebagai Divine Kashapa. Nama ibunya adalah An Yuer. Huanger biasanya tidak banyak bicara, yang membuatnya tak henti-hentinya merayu empat jubah sepanjang perjalanan mereka. Dia terus bertanya setelah orang tuanya. Tempat di mana Divine Kashapa tinggal sangat terpencil. Bahkan dengan kapal udara, butuh beberapa hari untuk sampai ke tempat yang tampak seperti pulau terpencil. Di sini, Huanger sedikit terkejut. Aku ingat tempat ini menjadi salah satu tanah terlarang di miriat abis. Sepuluh negara surgawi biasanya tidak membiarkan orang lain masuk tanpa izin di sini. Petik dua. Haha, tidak ada tempat di miriat abis yang dilarang untuk Tuan, Feswin menyatakan dengan mudah. Mari kita mendarat. Petik dua. Erboa turun ke sebuah pulau. Jiang Chen terpesona dengan rute yang mereka ambil. Pulau itu agak sulit dijangkau, membutuhkan beberapa lompatan dimensional. Dengan kata lain, itu tidak biasanya ada di seluruh dunia. Ini adalah dunia rahasia yang bonafit. Penggarap surgawi memang sulit dipahami. Tanpa bimbingan, pada dasarnya tidak mungkin untuk menemukan ranah rahasia seperti ini, kecuali dibuka secara sukarela. Jiang Chen mengagumi flora dan pemandangan yang dilihatnya saat ia bergerak. Ini tidak akan keluar dari tempatnya sama sekali di jantung sepuluh negeri suci. Lagipula, miriat abis memiliki pangsa lokal yang menakjubkan. Meskipun jelas tidak ada yang menemukan tempat ini sebelumnya, Divine Kashapa ini telah memetiknya secara sepele dari Aether. Karena ini, pria itu menggelitik keingin tahuan Jiang Chen. Apa yang telah dilakukannya cukup mengagumkan dalam dirinya sendiri. Datang ke Obelis berukir, Feswin membuat beberapa stempel tangan ketika dia mentransmisikan, Yang Mulia, kami empat elemen alam telah membawa pulang Nona Huanger. Petik 2 Cahaya menusuk menyala dari Obelis di saat berikutnya, menyulap sejumlah rune begelombang yang terbuka seperti serangkaian gerbang. Lanjutkan. Petik 2 Ruang melewati pintu masuk benar-benar berbeda. Daripada bangunan dan arsitektur yang megah, hanya ada pemandangan liar, yang ditekankan dengan bunga-bunga indah dan pohon-pohon yang mewujudkan jiwa alam. Di ujung jalan sempit itu ada sebuah menara, lebih tepatnya, sebuah pagoda. Sebuah cahaya suci terpancar darinya, memberikan perasaan bermartabat kepada pemirsa. Bahkan sebelum masuk, Jiang Chen sudah bisa merasakan kekuatan yang dimiliki cahaya. Itu memberi kesan bahwa itu sama sekali tidak diganggu-gugat. Kamu sudah kembali. Sebuah suara menggema dari arah pagoda. Jauh dari keras, suara itu sebenarnya cukup menawan. Tanpa sepengetahuan pembantaian hausian, Jiang Chen mungkin akan mencurigai pemilik suara ini sebagai senior yang sangat baik. Tiba-tiba, pagoda itu menjadi semakin cemerlang untuk beberapa saat. Setelah cahaya ini meredah, sesosok yang nyaris ilusi muncul di luar. Manusia dan pagoda tampak satu sama lain, dan keduanya membawa kesan sejarah kuno. Tuan, keempat jubah memberi hormat Tuan mereka dengan hormat. Melihat bahwa huanger terpesona oleh pagoda, Jiang Chen tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya dengan hormat sendiri. Junior ini menawarkan salam yang tulus, Divine Kapasha. Petik 2. Jiang Chen. Suara dewa datang sekali lagi dari arah pagoda. Jadi kaulah yang mereka bicarakan di mana-mana. Di tanah suci abadi dan di luar. Petik 2. Ini aku. Saya akan berpikir rumor kecakapan saya seperti itu terlalu dilebih-lebihkan. Saya kurang dari sebagian kecil dari apa yang mereka buat. Jiang Chen tertawa. Bab 1950 banding 1950. Divine Kasapa terlihat cukup nyata, tetapi juga anehnya ilusi. Aura misteriusnya mengingatkan Jiang Chen pada banyak dewa yang pernah dilihatnya di pesawat surga dari kehidupan sebelumnya. Mereka secara seragam menikmati membuat pintu masuk seperti ini. Penggarap surgawi benar-benar sesuatu yang lain. Sebenarnya, dewa jauh lebih tercengang daripada Jiang Chen pada saat ini. Penampilannya yang saleh tidak memberikan tekanan apapun pada tamunya. Pria muda itu tampak sangat nyaman. Yang paling penting, sinar yang tersembunyi dari kesadarannya dikirim untuk menyelidiki Jiang Chen sendiri telah benar-benar menghilang, seperti batu yang dilemparkan ke lautan. Setelah mencapai keilahian, ia selalu menyelidiki kesadaran orang lain dengan tidak lebih dari kemudahan santai. Namun, dia benar-benar gagal di sini. Pria muda ini sama tajam dan cekatannya dengan yang dikatakan rumor. Kesan pertama sangat penting, dan Jiang Chen telah berhasil membuat yang sangat baik pada Divine Kashapa. Huang Er mengangkat kepalanya untuk memeriksa Divine Kashapa dengan mata mengkristal. Apakah kamu penguasa angin pertama dan yang lainnya? Gumamnya. Mereka mengatakan kepadamu bahwa kamu menyelamatkan orang tuaku. Dan, kau kakeku. Petik 2. Iklan. Gadis bodoh. Apakah Anda masih meragukan kebenaran ini? Hati Divine Kashapa melebur dalam kehangatan dan kasih sayang. Wajah gadis itu hampir identik dengan wajah almarhum rekan daunnya. Dia tiba-tiba merasa seperti kembali ke masa mudanya. Huang Er menempelkan bibirnya, agak tidak yakin bagaimana harus menjawab. Sebelum aku memanggilmu kakek, bisakah aku melihat orang tuaku dulu? Dia bertanya dengan serius. Hati surgawi tergerak sekali lagi. Dia akan menganggap perilaku seperti itu dari orang lain tidak pantas, tetapi ini adalah cucunya sendiri. Dia tidak bisa menolak satu-satunya anggota keluarga yang dia tinggalkan di dunia. Ayo, desahnya pelan. Awalnya Huang Er khawatir bahwa kakek yang belum pernah dia temui akan menjadi palsu. Dia bertanya-tanya apakah orang tuanya benar-benar ada di sini. Kakeknya jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan dan tidak menolak permintaannya. Ini memberinya keyakinan yang lebih besar padanya. Yan Kian Fan dan An Yuer tidak dalam kondisi yang baik, tetapi mereka cukup mampu. Divine Kashapa telah menyelesaikan pembaruan konstitusi mereka, menghapus luka laten yang mereka alami di penjara tanpa batas. Mereka tentu saja berkali-kali lebih baik daripada ketika mereka pertama kali memasukinya. Sebelum dikunci, mereka sangat menderita di tangan rumah Yan dan Siahu. Meskipun demikian, mereka masih bermeditasi untuk pemulihan. Dewa tidak akan membiarkan mereka diganggu. Mereka perlu satu minggu lagi untuk bangun, Huang Er. Anda akan memiliki banyak waktu untuk dihabiskan bersama orang tua Anda. Surgawi Kashapa menyukai gadis muda itu semakin dia menatapnya. Dia tahu keberadaan cucu perempuan ini jauh sebelum dia menatapnya, dan dengan demikian memberikan nilai besar pada ikatan darah satu-satunya ini. Itu sebabnya dia meninggalkan empat pelayannya yang paling terpercaya di dekat Haus Yan, untuk menunggu kemunculan Huang Er. Dia bersyukur dia tidak harus menunggu terlalu lama. Dia menganggup ketika dia melihat budidaya empirean awal Huang Er. Tidak buruk, Anda telah melakukan cukup baik untuk diri Anda sendiri sebagai cucu perempuan saya. Waktu terbaik orang tua Anda untuk berkultivasi adalah masa lalu. Sangat mungkin bagi mereka untuk mewarisi warisan surgawi saya. Kamu berbeda, Anda masih muda dan berkembang. Saya benar-benar akan membantu Anda tumbuh menjadi kultivator surgawi dengan hak Anda sendiri. Petik 2. Huang Er hanya tersenyum tipis ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak peduli tentang kultivasi sebanyak yang diharapkan orang lain. Divine Kashapa bahkan lebih bahagia dengan reaksi suaminya yang suam-suam kuku. Baik sekali, Anda memiliki kesederhanaan dan pengekangan, sifat-sifat yang akan membantu Anda melangkah jauh di dunia bela diri dao. Saya memiliki harapan besar untuk Anda, Huang Er. Petik 2. Terima kasih, kakek. Setelah melihat orang tuanya di sini, Huang Er tidak lagi menolak untuk memanggil dewa karena hubungannya dengan dia. Pikiran bahwa kakeknya telah membunuh begitu banyak dari haus yang membuatnya tidak dapat segera dekat dengannya. Dia tidak membenci, takut, atau membencinya, mereka hanya perlu lebih akrab satu sama lain. Kashapa memperhatikan bahwa cucunya masih jauh darinya. Dia memandang pasangan daunnya dengan hasrat yang tidak selalu terbuka, tetapi lebih keintiman. Dia agak sedih atas ini. Darah dan dagingnya sendiri seharusnya tidak dapat dipisahkan dari kakeknya. Sungguh, hidup ini penuh dengan tikungan dan belokan yang menarik. Sang dewa menghela nafas pelan, lalu melirik Jiang Chen lagi. Aku bisa melihat bahwa Huang Er sangat peduli dan sangat menyayangimu. Saya mendengar bahwa Anda membalas cintanya dengan baik. Fakta bahwa Anda berhasil menghilangkan kutukan kuno dan esoteris seperti kutukan binding generasi menandai betapa luar biasanya Anda. Jiang Chen tersenyum tipis. Dia tidak sedingin Huang Er terhadap orang tua itu. Itu hanya keberuntungan. Huang Er dan aku sudah melewati banyak hal. Saya percaya bahwa surga akan memberkati persatuan kita. Petik 2. Langit, kasyapa terkekeh. Kehendak surga sulit untuk diprediksi. Bahkan kita para dewa tidak bisa mengklaim tahu tingkahnya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum lagi. Anda mungkin tidak tahu, tapi saya bisa mengklaim sebaliknya. Dia telah menjadi putra seorang kaisar surgawi dalam kehidupan sebelumnya, dan ayahnya telah memberikan alam semesta yang besar di antara pesawat-pesawat surga. Dengan demikian, ia memiliki wewenang tentang apa pendapat tentang surga, bukan bahwa ia dapat mengungkapkan hal ini tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Divine kasyapa memandang dengan serius ke arah Jiang Chen. Feswin memberitahuku tentang kemampuanmu yang luar biasa meskipun masih muda. Dia menderita kerugian kecil di tangan Anda, hem. Tetapi Anda harus berhati-hati untuk tidak menjadi terlalu penuh dengan diri sendiri. Sekali waktu, saya juga memiliki bakat yang sama. Mungkin tidak fenomenal seperti Anda sekarang, tapi saya tidak jauh. Sayangnya, surga iri pada pencapaian saya dan menghancurkan nasib saya. Perjalanan waktu telah mengambil istri dan anak saya dari saya, mengusir saya dari siang hari ke penjara tanpa batas. Ya, aku sudah menjadi dewa sekarang, tapi terus kenapa? Cintaku tidak akan pernah kembali padaku. Saya tidak bisa membalik waktu untuk menghapus cobaan yang diderita putri saya. Cucu perempuan saya masih jauh dari saya. Apakah Anda pikir hidup saya telah sukses? Nada suara dewa sangat bertentangan. Kesedihan dan penderitaannya berdering benar. Bab 1951 banding 1951. Divine Kashapa jelas sekali menyayangi Huang Er, yang membuatnya membawanya ke Jiang Chen juga. Dia memiliki percakapan pribadi yang diperluas dengan Tuan Muda untuk mengenal pria muda itu. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen telah berusaha untuk melawan iblis. Ketika saya masih muda, saya berharap bahwa saya telah dilahirkan 200 ribu tahun sebelumnya, keluh Sang Master Surgawi. Jika aku bisa bertarung dalam Perang Iblis di zaman kuno, hidupku akan sangat menyedihkan selama berabad-abad. Petik 2. Setan akan bangkit kembali. Sejarah berulang. Jika Anda ingin menjadi bagian dari Perang, kesempatan akan datang suatu hari nanti. Petik 2. Divine Kashapa terkekeh. Aku takut miriat abis akan jatuh ke dalam kekacauan jauh sebelum itu. Selain itu, itu adalah pemikiran ketidaktahuan muda. Waktu telah berubah. Saya tidak lagi memiliki keinginan yang sama. Petik 2. Oh, Jiang Chen terkejut. Miriat abis akan jatuh ke dalam kekacauan. Mengapa demikian? Pertama, sejumlah besar kekurangan keamanan telah muncul di penjara tanpa batas. Menurut penyelidikan kursi ini, itu bukan hasil dari kurangnya perawatan, tetapi sabotase yang disengaja. Dengan kata lain, aturan 10 tanah suci tidak lagi semabsolut seperti sebelumnya. Kedua, pertempuran offworld tidak terlihat bagus. 10 tanah suci telah sangat dilemahkan dan tidak dapat lagi menanggung banyak korban dan sumber daya. Petik 2. Iklan. Jiang Chen ternganga. Kamu tahu tentang medan perang offworld juga, senior. Huff, penjara tanpa batas adalah harta karun informasi, Tuan Surgawi menyatakan dengan angkuh. Tidak hanya narapidana dari miriat abis, tetapi juga penjajah kuat dari luar pesawat ini. Kursi ini tahu banyak tentang apa yang bahkan 10 tanah suci tidak sadari. Petik 2. Jiang Chen mengutuk pelan, invasi iblis tidak bisa dihentikan dan musuh-musuh dari dunia luar mengancam untuk menerobos pertahanan mereka. Apakah dunia akan jatuh ke dalam kekacauan seperti di zaman kuno? Apakah benua divine abis ditakdirkan untuk memasuki zaman kegelapan lainnya? Sumbu Surgawi telah menyimpang, mengungkapkan koordinat benua. Masa konflik tak masuk akal akan datang. Anda mungkin telah mencapai ketinggian yang layak dengan kultifasi Anda, Jiang Chen, tetapi jika tanah suci abadi mengirim Anda ke medan perang offworld, semua kemuliaan Anda mungkin berakhir. Divine Kashapa terkekeh, matanya menatap jiwa Jiang Chen. Nenek Mo Yang yang terhormat mengatakan bahwa dia tidak akan mengirim saya ke medan perang dunia luar, tidak sampai saya mencapai kekuatan penuh saya. Petik 2. Zaman sekarang berbeda, segalanya mungkin tidak seburuk yang dia janjikan pada Anda, dan Anda tidak sekuat Anda sekarang. Anda keluar leher dan leher dengan fesuin. Itu cukup untuk memberikan kontribusi pada perang. Petik 2. Jiang Chen terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak takut berperang. Di saat-saat yang berubah seperti ini, seorang pria harus membuktikan kemampuannya dalam pertempuran. Selain itu, dia bukan tipe orang yang pernah duduk dan menunggu hal-hal terjadi padanya. Tinggalkan tanah suci abadi dan ikuti aku, ucap Divine Kashapa kesepian, matanya terfokus pada Jiang Chen. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda dan Huang Er naik ke keilahian. Setelah melakukannya, Anda akan menjadi sekutu saya yang paling terpercaya. Bahkan ketika dunia jatuh ke dalam kekacauan, kita akan dapat melindungi diri kita sendiri. Jika semuanya menjadi terlalu buruk, kita bahkan dapat meninggalkan pesawat benua surgawi abis dan memasuki tahap yang lebih besar. Petik 2. Undangan itu datang entah dari mana. Jiang Chen mengerutkan kening tetapi menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Saya mungkin muda, senior, tetapi saya tahu orang harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Domain manusia menganggap saya pemimpin mereka. Mereka bergantung pada saya. Saya tidak bisa meninggalkan mereka. Tanah suci abadi mungkin tidak menjadikanku seperti sekarang ini, tapi kami sudah melalui kesulitan bersama. Selain itu, saya memiliki kesepakatan dengan leluhur yang terhormat. Adalah melanggar prinsip saya untuk kembali pada kata-kata saya. Petik 2. Dia hanya berbicara kebenaran. Tawaran dewa adalah untuk kepentingan terbaiknya dan itu juga masuk akal. Namun, orang tidak bisa hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri ketika membuat keputusan. Ada garis yang tidak boleh dilanggar dan prinsip yang harus dipatuhi. Divine Kashapa tampaknya telah meramalkan tanggapan Jiang Chen. Dia sedikit tersenyum. Kamu orang yang keras kepala. Apakah kamu tidak takut bahwa kamu tidak akan bisa memberikan huanger kebahagiaan seumur hidup? Dengan segala hormat, Tuan Surgawi, apakah Anda tahu kehidupan seperti apa yang dia inginkan? Jiang Chen menjawab dengan belak-belakan. Tidak perlu malu dalam percakapan antara dua pria. Divine Kashapa tidak memiliki jawaban untuk itu. Tat will disappoint huanger. Jika aku lari demi keselamatanku sendiri ketika ada bahaya, itu akan mengecewakan huanger. Saya tidak ingin dia berpikir bahwa pria yang dipilihnya adalah pria tanpa rasa tugas atau tanggung jawab. Sikapnya jelas. Divine Kashapa menutup matanya tanpa sepatah katapun. Akhirnya, dia mendesah pelan. Beberapa orang dilahirkan untuk mencapai kebesaran. Mungkin Anda salah satunya, Jiang Chen. Baik, tawaran saya masih berlaku. Jika suatu hari Anda berubah pikiran, Anda dapat mencari saya keluar. Petik 2. Senior, bukankah Anda mengatakan Anda pernah berharap Anda dilahirkan 200 ribu tahun sebelumnya sehingga Anda bisa bertarung dalam Perang Iblis Kuno? Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi bertanya. Badai akan datang, dan kau pria yang kuat. Mengapa Anda kehilangan keinginan untuk bertarung? Mengapa Anda tidak memikirkan apapun selain melarikan diri? Mata Divine Kashapa menyipit dan berkedip. Dia menatap Jiang Chen dengan sedikit amarah. Jiang Chen menatapnya tanpa rasa takut. Para pemuda sering dipukul, surgawi Kashapa berkata dengan lemah. Jika Anda tinggal di penjara tanpa batas selama beberapa dekade atau abad, Anda mungkin berpikir berbeda. Petik 2. Tidak peduli seberapa mengerikan tempat itu, itu seharusnya tidak menumpulkan ambisimu. Kekuatan nyata datang dari pikiran. Tantangan dan kesulitan membuat pahlawan sejati menjadi lebih kuat dan berani. Mereka tidak mengubah pahlawan menjadi pengecut yang melarikan diri dari bahaya. Petik 2. Jiang Chen semakin frustrasi. Seseorang yang sekuat Tuan Surgawi seharusnya tidak begitu pesimis. Anehnya, Kashapa memberi Jiang Chen pandangan dingin bukannya membela diri. Apakah Anda tahu berapa banyak pembudidaya yang kuat telah melarikan diri dari penjara, anak muda? Berapa banyak? Tanya Jiang Chen. Ada banyak pembudidaya Surgawi di antara mereka seperti yang ada di miriat abis, atau bahkan lebih. Dan beberapa dari mereka lebih kuat dari saya. Jika mereka menimbulkan masalah di miriat abis, mereka mungkin menghancurkannya. Jika mereka berkolusi dengan musuh-musuh dunia luar, kekuatan penghancuran gabungan mereka tidak akan terbayangkan. Dalam situasi seperti itu, apa gunanya kekuatan kecil kita? Apa peluang kita membalikkan keadaan? Dia mencibir, menatap Jiang Chen. Jiang Chen terkejut. Dia tidak mengira penjara tanpa batas telah memburuk ke titik ini. Miriat abis island akan diganggu dengan ancaman dari semua lini di masa depan. Segala macam kejahatan memasuki panggung. Bab 1952 banding 1952. Informasi yang dibagikan di Fain Kashapa begitu mengejutkan bagi Jiang Chen sehingga dia tidak pulih dari keterkejutan sampai beberapa saat kemudian. Tatmeni, penjara tanpa batas telah menampung banyak pembudidaya yang kuat sejak zaman kuno, tetapi dia tidak tahu ada banyak. Begitu banyak pembudidaya surgawi dan makhluk yang lebih kuat dari Divine Kashapa. Jiang Chen tidak tahu persis seberapa kuat Kashapa surgawi itu, tetapi Naluri mengatakan kepadanya bahwa pria itu berada di tingkat nenek moyang tanah suci abadi. Siapapun yang lebih kuat daripada Kashapa adalah ancaman serius. Chaos akan turun di miriat abis, atau bahkan seluruh Divine Abis Kontinen. Begitu pulau itu tidak bisa lagi memuaskan para pembudidaya yang melarikan diri, mereka akan pergi ke pedalaman dan mengunjungi wilayah-wilayah yang berbeda. Keadaan akan menjadi lebih kacau dan tidak stabil saat itu. Itu akan berbeda dari yang terjadi di zaman kuno, ketika setiap domain dan ras setidaknya bersatu dalam pendirian mereka melawan iblis. Saat itu, meskipun banyak yang memilih untuk lari daripada bertarung, setidaknya mereka tidak pernah menyebabkan masalah atau dengan sengaja merusak benua. Ada beberapa yang membelot ke pihak iblis, tetapi tidak banyak. Mayoritas dari mereka menjadi korban iblis dan dipaksa untuk membantu mereka. Semakin banyak Jiang Chen memikirkannya, semakin sakit kepalanya. Iklan. Namun demikian, itu bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi yang tampaknya tanpa harapan. Sejak awal pengejarannya terhadap Dao, dia sering menjadi yang tertindas, mulai dari Kerajaan Timur dan Kerajaan Sky Laurel. Hal yang sama berlaku untuk waktunya di Sekte Pohon Berharga, Istana Pilregal, dan bahkan Ibu Kota Veluriam. Sekarang, setidaknya, dia punya lebih banyak pilihan. Peluangnya tidak bagus, tapi tantangan baru ini tidak selalu lebih sulit daripada yang dia temui sebelumnya. Memperhatikan turbulensi di mata Jiang Chen, Divine Kashapa menyadari bahwa pikiran untuk mundur bahkan tidak terlintas dalam benak pemuda itu. Dia menghela nafas pelan. Jika cucu saya tidak jatuh cinta dengan Anda, Jiang Chen, kursi ini tidak akan mencoba membuju Anda. Semoga beruntung dengan keputusan Anda sendiri. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Kami akan menunggu dan melihat, senior. Anda mencoba mengubah pikiran saya hari ini. Mungkin Anda akan berakhir menjadi pihak saya di masa depan. Petik 2. Divine Kashapa berhenti dan tertawa terbahak-bahak. Itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Kursi ini juga berharap agar suatu hari nanti saya menjadi pemuda berdarah panas yang dulu, yang dapat mengesampingkan semua pertimbangan lain dan hanya fokus pada memperjuangkan impiannya. Petik 2. Tak satu pun dari mereka akan meyakinkan yang lain. Tentu saja, seseorang di tingkat Divine Kashapa tidak akan membuat hal-hal sulit bagi Jiang Chen hanya karena mereka tidak setuju. Bahkan, dia sangat menghormati pria muda itu. Jiang Chen bangkit untuk pergi. Divine Kashapa piasa sedikit tersenyum pada Jiang Chen dengan apresiasi di matanya. Dia melihat dirinya yang lebih muda dalam diri pemuda itu. Maaf, senior. Jiang Chen membungku padanya. Tidak terburu-buru. Divine Kashapa memberinya senyum terbuka. Kursi ini memendam banyak amarah selama masa jabatan saya di penjara tanpa batas, tetapi sebagian besar hilang setelah menghancurkan Haus Yan. Apa kamu khawatir aku akan melukaimu? Petik 2. Tentu saja tidak. Jiang Chen tersenyum. Dia tahu Tuan Surgawi tidak akan melakukannya. Lelaki tua itu adalah lelaki berintegritas. Selain itu, keberadaan Huangher berarti Kashapa tidak akan pernah menyakitinya, kecuali jika mereka berselisih begitu serius sehingga kematian adalah satu-satunya solusi yang mungkin. Kursi ini adil. Jalan kami belum pernah dilintasi sebelumnya, tetapi Anda menyelamatkan hidup Huangher. Saya berhutang budi padamu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu kejadian kebetulan. Saya tahu Anda ditakdirkan untuk kebesaran dan bahwa harta yang biasa tidak akan menarik perhatian Anda. Dengan demikian, saya akan memberikan Anda sebuah peninggalan Empyrean. Ini akan membantu Anda naik ke Empyrean maju dalam setengah bulan. Petik 2. Peninggalan Empyrean. Itu mengandung esensi kehidupan terkonsentrasi dari seorang kultifator yang kuat. Jiang Chen pernah memperbaiki kembali peninggalan Kaisar Besar ketika dia adalah seorang Kaisar Agung. Dia bahkan tidak pernah berpikir mungkin untuk mendapatkan peninggalan Empyrean. Lagi pula, tidak ada banyak ahli Empyrean, dan bahkan lebih sedikit lagi yang rela melepaskan esensi kehidupan mereka sebelum kematian sehingga peninggalan dapat dibuat. Sama seperti pil crowning Empyrean, relik tanpa syarat dapat meningkatkan kekuatan pembudidaya Empyrean. Bahkan, efeknya bahkan lebih dalam. Jiang Chen menganggap peninggalan yang baru ditampilkan dengan penuh keajaiban. Esensi kehidupan yang terkandung dalam satu ini milik ahli tingkat Empyrean puncak ke-9. Haha, relik itu dibuat dengan esensi kehidupan seorang teman baikku. Kami bertemu di penjara tanpa batas. Bisakah kamu mempercayainya? Kami melewati neraka bersama di sana. Sebelum dia meninggal, dia membiarkan saya memiliki satu-satunya kesempatan untuk naik ke keilahian. Dan dia, petik 2. Suara Divine Kashapa diwarnai dengan kesedihan. Mengingat apa yang terjadi telah melunakkan suasana hatinya. Dia memilih apa yang benar sepanjang hidupnya, kata Jiang Chen, juga tersentuh. Memiliki seorang teman seperti dia adalah berkah dari tiga kehidupan. Petik 2. Alasannya sederhana, saya memiliki pasangan Dao, sementara dia sendirian tanpa ikatan, keluh Divine Kashapa. Orang tidak bisa meminta teman yang lebih baik. Petik 2. Jiang Chen merasakan rasa hormat yang baru ditemukan untuk pria itu. Beberapa hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sungguh luar biasa bahwa teman Tuan Surgawi bisa begitu murah hati. Berapa banyak saudara yang telah berpaling satu sama lain atau ayah dan anak menjadi musuh yang pahit karena kesempatan untuk menjadi dewa. Bahkan suami dan istri dapat mengkhianati atau merencanakan melawan yang lain. Sangat mengagumkan bahwa pria itu telah memberikan kesempatan kepada seorang teman dan melakukan apa yang benar dengan mengorbankan hidupnya. Ambil, adalah keinginannya yang sekarat agar aku memperbaiki esensi hidupnya menjadi peninggalan Empyrean yang memungkinkannya untuk hidup dalam bentuk lain. Petik 2. Tanpa ragu, Jiang Chen dengan hormat melangkah maju dan membungkuk relik tiga kali sebelum menerimanya. Ingat dia, namanya adalah Yun San. Petik 2. Yun San. Jiang Chen mengukir nama di hatinya. Saya tidak tahu apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan teman seperti Yun San. Dia adalah cermin bagi jiwaku, Jiang Chen. Setiap kali saya tersesat, pikiran tentang dia cukup untuk menjernihkan pikiran saya dan mengembalikan kehendak saya. Dia juga satu-satunya orang yang saya temui di penjara tanpa batas yang menghadapi situasi dengan anggun dan tanpa keluhan. Petik 2. Jiang Chen menegakkan punggungnya. Rasa hormatnya kepada senior yang mulia dan bermartabat tumbuh lebih besar. Bab 1953 banding 1953. Menerima peninggalan Empyrean adalah kejutan yang menyenangkan. Jiang Chen tidak membuat pertunjukan karena menolaknya karena dia tahu betapa berharganya itu. Jika digunakan dengan benar, itu akan menjadi keuntungan besar. Tidak hanya itu bisa mendorongnya ke Empyrean level 7 dalam waktu singkat, itu mungkin mengurangi separuh upaya yang diperlukan untuk naik ke Empyrean level 8 atau bahkan 9. Lagipula, relik itu telah disempurnakan dengan esensi kehidupan seorang ahli Empir tingkat 9. Aku harap aku tidak terlalu berani menerima relik, senior. Terima kasih atas hadiahnya yang murah hati. Petik 2. Aku bilang itu untuk membalas budi padamu, kata Divine Kashapa, melambaikan tangan yang meremehkan. Kursi ini juga percaya bahwa kamu akan memanfaatkan relik secara maksimal. Saya tidak tahu ada remaja putra lain yang pantas mendapatkannya lebih dari Anda. Aku dengar kamu mengumpulkan batu roh. Cincin penyimpanan keluar ketika dia berbicara. Pertimbangkan ini kontribusiku. Tidak banyak, tapi itu sesuatu. Petik 2. Jiang Chen mengambil cincin dan mengintip. Di dalamnya ada sejumlah besar batu roh peringkat tinggi. Dia sangat gembira. Ini akan menjelaskan 10% dari apa yang dibutuhkan untuk formasi besar pengurungan jiwa surgawi. Dikombinasikan dengan batu-batu yang sudah dimilikinya, ia sekarang telah mengumpulkan 80 hingga 85% dari batu-batu itu. 20% lainnya berarti mencapai tujuannya. Iklan. Dia akan mempersiapkan sedikit lebih banyak daripada jumlah yang dibutuhkan jika terjadi keadaan darurat. Senior paling dermawan setiap kali dia bergerak. Saya sangat bersyukur. Petik 2. Haha, tidak perlu terima kasih. Sangat tepat bagi saya untuk berkontribusi terhadap rasa tugas Anda, jika tidak hal lain. Divine Kashapa tersenyum dengan acuh-ta'acuh, lalu tiba-tiba menamparkan dahinya dengan tawa. Aku baru ingat sesuatu. Saya mendengar bahwa Anda memiliki dua makhluk surgawi sebagai teman Anda, burung vermilion dan naga sejati. Benarkah itu? Itu bukan rahasia banyak orang di miriat abis. Jiang Chen tidak akan bisa menyembunyikannya dari Tuan Surgawi, jadi dia tidak mencoba. Dia mengangguk setuju. Garis keturunan dari empat binatang surgawi kuno adalah yang tertua dari mereka semua. Dikatakan bahwa mereka adalah garis keturunan paling terkemuka bahkan di pesawat surga. Sungguh luar biasa bahwa makhluk seperti itu telah menghiasi benua Divine Abyss dengan kehadiran mereka. Bisakah saya tanpa malu meminta dua tetes esensi darah mereka? Jiang Chen memang memiliki esensi naga sejati dan burung vermilion, tetapi tidak banyak. Namun, dia tidak melihat alasan untuk menolak permintaan Tuan Surgawi. Dia memberi kasyapa dua tetes darah. Sangat sulit didapat, tetapi karena kamu memintanya, senior, tentu saja aku akan memberikannya padamu. Petik 2 Guru Surgawi telah memberinya banyak hal yang berharga. Jiang Chen harus membalasnya atas kemurahan hati. Haha, kalau begitu, kursi ini akan menerima hadiahmu dengan rasa terima kasih. Yakinlah bahwa saya akan membayar Anda untuk mereka. Saya berhutang budi padamu. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, cari saya dan saya akan menghormati kata-kata saya. Mendapatkan esensi darah menempatkan Divine Kasyapa dalam suasana hati yang indah. Jiang Chen tersenyum dan mengangguk tanpa sepatah katapun. Selama beberapa hari berikutnya, Jiang Chen tinggal di pulau bersama Huang Er. Dalam beberapa hari, orang tuanya akan muncul dari budidaya pintu tertutup. Secara alami dia akan menemani orang yang dicintainya. Dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan memurnikan peninggalan Empirean. Itu terbukti sangat mengesankan. Itu bukan pertama kalinya Jiang Chen memperbaiki peninggalan, tetapi masih butuh banyak upaya untuk memperbaiki yang ini. Dia akhirnya berhasil pada akhirnya. Setelah disempurnakan, esensi kehidupan Yun Zhan yang kuat menyerbu tubuh Jiang Chen seperti aliran yang tak ada habisnya. Ini adalah kesempatannya untuk naik ke Empirean maju. Meskipun dia berada di wilayah Divine Kashapa, ada beberapa tempat yang lebih aman untuk naik dari pulau itu. Jiang Chen memberi tahu Kashapa apa yang akan terjadi dan duduk di lokasi yang relatif sepi sebelum fokus pada kultivasi. Burung Vermilion dan Long Xiaoxuan bersembunyi di Jiang Chen. Mereka berubah menjadi bentuk manusia untuk melindunginya saat dia menerobos. Jiang Chen belum memperkenalkan dua roh ke Divine Kashapa. Mereka tahu bahwa Tuan Surgawi telah meminta esensi darah mereka, tetapi mereka tidak peduli. Mereka telah memberikan esensi kepada Jiang Chen. Itu adalah hubungannya dengan dia seperti yang dia mau. Selain itu, mengingat seberapa aktif garis keturunan mereka, tidak masalah untuk mengekstrak satu atau dua tetes esensi sesekali. Apa yang dipuji orang lain sebagai energi garis keturunan sejati, yang paling suci dari suci, tidak lain adalah esensi yang diambil dari darah mereka sendiri. Itu bukan masalah besar. Brother Dragon, Tuan Muda Chen telah memperoleh peninggalan Empyrean dan mungkin naik ke Empyrean tingkat ke-7 selama beberapa hari ke depan, memasuki Empyrean canggih seperti Anda, kata Burung Vermilion sambil tersenyum. Bukankah tidak bisa dipercaya bahwa seorang kultifator manusia dapat menyaingi naga sejati seperti Anda dalam kecepatan kultifasi? Long Xiaoxuan memutar matanya. Tidak ada tentang dia yang mengejutkanku lagi. Petik 2 Burung Vermilion mengemakan sentimennya. Benar, saya membayangkan diri saya sebagai makhluk yang memiliki pengalaman hebat dan tahu cukup banyak tentang kelas berat kuno. Namun, tidak satupun dari mereka yang tak terduga seperti Tuan Muda. Setiap kali saya pikir saya memahaminya, dia membuktikan saya salah dan mengejutkan kami. Petik 2 Long Xiaoxuan menghela nafas. Ketika saya bertemu dengannya, dia hanya seorang kultifator asal. Sekarang, dia memegang ketenangannya di hadapan dewa seperti mereka setara. Petik 2 Semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama Jiang Chen, semakin terkesan mereka oleh manusia dan semakin dekat hubungan mereka dengannya. Burung Vermilion tidak pernah lupa bahwa hidupnya akan berakhir di reruntuhan Sekte Primosang jika bukan karena Jiang Chen. Itu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kelahiran kembali. Long Xiaoxuan tahu bahwa dia masih terjebak di dalam gua, lumpuh karena ketakutan, tanpa Jiang Chen, apalagi tumbuh sampai titik ini. Jiang Chen tidak membiarkan dua binatang suci menunggu lama. Tiga hari kemudian, fenomena alam yang tidak biasa mengjulang di atas pulau dan berlama-lama. Bahkan Divine Kashapa tertarik pada pemandangan yang luar biasa. Jiang Chen mengira perlu waktu lebih lama baginya untuk naik ke tingkat tujuh kaisar, tetapi datang mengunjungi orang tua Huang Er bersamanya telah menghasilkan manfaat yang tak terduga. Setelah naik ke Mahir Maju, dia bisa merasakan kekuatan dan kultifasinya melangkah lebih jauh. Setiap sel dan pori tubuhnya menari-nari dengan energi. Segel rantai dalam kesadarannya sekarang lebih terlihat olehnya. Dia tampaknya selangkah lebih dekat dengan kebenaran. Jiang Chen sangat gembira. Dia punya perasaan bahwa dia akan segera menemukan rahasia metrai. Bab 1954 banding 1954. Jiang Chen tidak beristirahat setelah menembus ke Empyrean tingkat tujuh. Dia meningkatkan semua kemampuan, metode, dan harta karunnya sekali lagi. Setiap peningkatan di levelnya sendiri memberinya inspirasi baru tentang cara meningkatkan semua yang dia miliki. Pekerjaan yang sibuk setelah itu sangat diperlukan untuk kesuksesannya yang berkelanjutan. Divine Kashapa berdiri di atas batu besar di bagian pulau yang kosong. Tiga orang berdiri di dekatnya. Salah satunya adalah Huang Er, di sampingnya ada pasangan. Jika seseorang melihat dari dekat, dia bisa melihat banyak titik kemiripan antara gadis itu dan pria dan wanita itu. Suami dan istri itu adalah orang tua Huang Er, tentu saja. Yan Qian Fan, dan An Yuer. Baru saja keluar dari pintu yang tertutup, mereka gembira mendapati putri mereka menunggu di luar. Mereka dikunci tidak lama setelah dia lahir, lalu dilemparkan ke penjara tanpa batas. Satu-satunya kesan yang mereka miliki tentang putri mereka adalah kesan seorang bayi kecil. Setelah bertahun-tahun, mereka senang melihat bahwa dia telah tumbuh menjadi seorang wanita muda yang mempesona dengan haknya sendiri. Seorang Yuer memeluk Huang Er di dekatnya, air mata mengalir di pipinya. Bahkan seorang lelaki sekuat Yan Qian Fan mendapati dirinya menangis. Emosi membuatnya kewalahan, sakit hati, kesedihan, tetapi juga kegembiraan. Dia dan istrinya sama sekali tidak menyesali keputusan mereka, meski dipenjara-dipenjara tanpa batas. Satu-satunya orang yang mereka sayangi adalah putri mereka. Iklan. Mereka tahu bahwa putri kejam rumah siahu telah melemparkan kutukan binding generasi padanya, yang akan mengisi hari-harinya dengan rasa sakit dan kesedihan. Karena itu, mereka putus asas setiap kali mereka memikirkannya. Mereka tidak berpikir bahwa dia akan selamat, semudah dan tak berdaya seperti dia. Ketika mereka melarikan diri dari penjara tanpa batas pada akhirnya, hal pertama yang mereka lakukan adalah menanyakan informasi tentang putri mereka. Pada kenyataannya, Yan Qian Fan tidak ingin mengejar masalah dengan rumahnya. Dia memahami kesulitannya, peristiwa yang dia bawa kembali ke An Yuer telah menyebabkan bencana yang tak dapat disangkal. Jika rumah ingin menghukumnya karena itu, biarlah. Jelaslah surgawi Kasyapa berpikir secara berbeda. Jika Yan Qian Fan tidak membuktikan kekonstanannya pada putrinya, Sang Dewa mungkin akan melampiaskan kemarahannya pada menantunya. Dengan demikian, pria yang lebih tua telah mengambil empat hamba Dewa untuk membalas dendam tanpa memberitahu pasangan itu sama sekali. Dalam proses mencabut Haus Yan, mereka mengetahui keberadaan Huang Er. Fakta bahwa dia hidup di dunia masih luar biasa. Selain itu, kutukan binding generasi tampaknya telah dibersihkan oleh mitra dao miliknya. Ketika Dewa membawa kembali berita ini, putrinya dan suaminya sangat senang. Hanya pada saat itulah mereka cukup tenang untuk membiarkan Kashapa menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan kultivasi mereka. Mereka telah merencanakan untuk menemukan putri mereka segera setelah mereka sepenuhnya pulih, tetapi putri mereka sudah menunggu mereka ketika mereka keluar. Setelah perpisahan yang sangat panjang, setiap pihak yang terlibat berada di samping mereka sendiri dengan sukacita untuk dipersatukan kembali. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara sebelum fenomena terobosan kaisar tingkat 7 Jiang Chen meletus dari kejauhan, mengejutkan semua orang di pulau itu. Huang Er sangat terkejut oleh tampilan. Ibu, ayah, saudara Chen telah menerobos kerana empir maju. Mata seorang Yuer berbinar, apakah ini, kakak Chen, milikmu bocah yang menghilangkan kutukanmu. Yang sama yang menghancurkan rumah Siahu atas namamu, terlepas dari biayanya untuk dirinya sendiri. Petik 2. Wajah menawan Huang Er memerah, dia mengangguk sedikit. Meskipun ibunya mungkin melebih-lebihkan hal-hal, dia tidak jauh dari kebenaran. Jika Haus Siahu tidak mengganggu Jiang Chen, itu tidak akan menemukan kehancurannya secepat itu. Bahkan, pemberontakannya bahkan mungkin berhasil. Rasa manis menggenang di hatinya. Dia sangat bangga dengan pria muda yang telah dia cintai. Dengar, Qian Fan, saya tahu putri kami akan diberkati oleh kekayaan. Ingat, saya sudah mempelajari fisiologi ketika dia pertama kali lahir. Kami tahu dia akan beralih dari kesulitan ke kebahagiaan. Persis seperti itulah keadaan, bukan? Petik 2. Yang Qian Fan bahkan meminta maaf kepada istrinya. Tentu saja dia tidak akan membanta apapun yang dikatakannya sekarang. Huang Er, saya mendengar kakekmu berbicara tentang Jiang Chen sebentar. Dia mampu, bertanggung jawab, dan sangat menghargai hubungannya. Anda telah memilih dengan baik, seperti halnya yang dilakukan ibu Anda, tambahnya, terkekeh. Someone has tic skin, An Yuer rolet her eyes. Yah, seseorang memiliki kulit yang tebal, An Yuer memutar matanya. Kau hanya puncak kaisar agung ketika aku pertama kali melihatmu. Petik 2. Yang Qian Fan menyeringai. Tapi putri kami menemukan Jiang Chen lebih awal dari itu, bukan. Huang Er juga tersenyum sedikit. Ketika dia pertama kali mengetahui tentang Jiang Chen, itu sudah kembali di Kerajaan Timur, ketika dia adalah tingkat budidaya paling rendah, hanya alam kisejati. Ketika mereka benar-benar bertemu kemudian di Gunung Roh Abadi, Jiang Chen hanya mencapai alam roh. Bisa dikatakan bahwa dia telah menemaninya setiap langkah di sini. Dia benar-benar bangga dengan fakta ini. Tidak ada orang seperti dia di antara generasi muda, apakah itu menyangkut kecepatan kultifasi atau prestasi. Jadi, Huang Er, seperti apa kultifasinya ketika kamu bertemu dengannya? An Yuer bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika saya pertama kali menemukannya. Yah, saya bertemu dengannya sebagai kultifator roh. Huang Er tidak bisa menahan tawa ketika dia mengatakan itu dengan keras. Hah, Yan Qian Fan dan istrinya saling pandang bingung. Ayah gadis itu mulai menghitung mundur dengan jarinya. Empirean ke roh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ranah. Dia merasakan akal sehat hancur di sekelilingnya. Dia tahu persis berapa umur putrinya. Bagian mana dari hidupnya yang dia kenal dengan Jiang Chen. Mukjizat macam apa yang telah dilakukan pemuda ini untuk mencapai empirean dari roh dalam periode waktu yang begitu singkat. Saudara Chen bukan hanya seorang pembudidaya bela diri yang baik. Dia bahkan lebih pandai dalam pil dao. Banyak pil divine abyss yang paling terkenal datang dari tangannya. Huang Er tidak bisa menahan diri untuk tidak mendapatkan pujian sebanyak yang dia bisa. Seorang Yuer menyisir rambut putrinya dengan tangan. Qian Fan, dia menghela nafas. Mungkin waktu kita di penjara tanpa batas sebagian memang sepadan. Putri kami telah berubah dengan luar biasa dan dia menemukan pasangan yang luar biasa untuk bud. Saya mendengar dia menyelamatkan ayah dan keponakanmu juga. Petik 2. Ketika ayahnya disebutkan, ekspresi Yan Qian Fan berubah tidak menentu. Pada awalnya, dia agak frustrasi dengan ayahnya karena tidak mendukungnya, tetapi alasan telah mengatakan kepadanya setelah masalah sendiri yang terakhir. Dia tidak lagi menyalahkan ayahnya untuk apapun, tetapi khawatir istrinya tidak akan mengerti. Gabungan kedua sentimen ini membuatnya cukup cemas. Bab 1955 banding 1955. Apa? Kamu tidak akan mengakuinya. Seorang Yue berpura-pura kesal, menginjak-injak dengan kekuatan main-main di kaki Yan Qian Fan. Suaminya tersenyum masam. Yue, mereka kakek dan sepupu Huang Er apapun yang terjadi. King Sang hanyalah anak kecil yang cerewet ketika semua itu terjadi. Apa yang mungkin dia ketahui atau lakukan? Apakah kamu juga membencinya? Huang Er memandang dengan memelas pada ibunya dalam menanggapi hal ini. Dia menempel erat ke lengan wanita itu. Bu, tidak peduli apa House House melakukan kesalahan, kakek keibuan saya telah membayar mereka kembali sepuluh kali lipat untuk itu. Kakek dari pihak ayah, tidak baik tahun ini, dia menyesal dan menyesal tentang pilihannya sampai hari ini. Dia gagal untuk melindungi putra dan cucunya sendiri, kan? Tapi dia juga akhirnya putus dengan sisa rumah demi aku, hanya supaya aku bisa bersama dengan Brother Chen. Sang patriark rumah bahkan berupaya untuk hidupnya. Huang Er merasa bahwa ada cukup retribusi. Dia tidak ingin ibunya terperosok dalam kebencian lagi, dia juga tidak ingin ada jurang pemisah antara separuh keluarganya dan yang lainnya. Seorang Yuer telah mengumpulkan amarah yang cukup besar selama bertahun-tahun, tetapi tatapan putrinya yang tak berdaya menyebabkannya lulus sepenuhnya. Apakah dia lebih menderita daripada putrinya? Dia telah memilih jalannya bersama Yan Qian Fan, berbagi dalam setiap cobaan dan penderitaannya. Tetapi putrinya tidak memiliki kemewahan itu. Dia dikutuk karena kemalangan sejak lahir. Iklan. Di satu sisi, Huang Er telah menanggung kesengsaraan yang lebih parah daripada dirinya. Meskipun An Yuer sangat menderita, suaminya selalu bersama dengannya melalui kesulitan. Di sisi lain, putrinya telah terpisah dari mereka sejak lahir dan telah diganggu dan disiksa di samping. Jika Huang Er bisa memaafkan kakeknya meskipun dalam keadaan seperti ini, apa yang dia sebagai ibu harus mengeluh? Seorang Yuer menghela nafas pelan, bertemu Huang Er dalam pelukan tegas. Maaf, sayang, itu salahku karena tidak melepaskan. Aku perlu belajar dari kasih sayang dan kesediaanmu untuk memaafkan. Aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan menyebutkannya lagi. Aku tidak ingin ayahmu seperti itu. Terlalu bermasalah juga. Luar biasa, Bu. Huang Er sangat senang. Aku tahu kamu tidak akan terjebak pada itu terlalu lama. Lagipula, kamu tetap bersama ayah meskipun semua kesulitan yang kamu lalui, kan? Seorang Yuer berada dalam suasana hati yang lebih baik ketika dia mendengar pujian putrinya. Dia melirik suami di dekatnya, yang senang meskipun matanya memerah. Hatinya sedikit sakit, dia tidak ingin suaminya terjebak dalam kesulitannya sendiri. Itulah akhirnya, Kian Fan. Aku akan memberitahu ayahku sebentar lagi, dan kita bisa segera mengunjungi ayahmu bersama putri kita, mungkin. Petik 2. Yan Kian Fan bersuka cita pada sikap baru istrinya. Dia diberkati memiliki istri yang begitu berbudiluhur dan seorang putri yang begitu pengertian. Sebenarnya, Divine Kashapa sudah merasakan semua yang terjadi di sini. Dia tidak menentang resolusi masalah di hati putrinya. Tidak seorang pun yang termakan oleh kebencian mereka mungkin puas. Bukan hal yang buruk baginya untuk mengatasi keluhan masa lalunya dengan cara ini. Jika dia tidak melakukannya, mereka akan membebani hubungannya dengan suami dan putrinya. Selain itu, meskipun Haus Yan telah mengundang hukuman atas dirinya sendiri, itu seperti yang dikatakan cucunya, mereka telah menerima pembalasan 10 kali lipat. Meskipun demikian, Dewa merasa bahwa keringanan hukumannya mencengangkan. Mungkin penerimaannya terhadap hal-hal baru adalah apa yang memungkinkannya untuk memilih seseorang seperti Jiang Chen dari kerumunan. Yan Kian Fan melihat Divine Kashapa di depan mereka. U.R., Gumamnya, Ayah Mertua ada di sana. Haruskah kita berbicara dengannya? Kenapa kita berdiri kosong di sini? Petik 2. Tentu, keluarga dengan tiga pergi untuk menyambut Kashapa bersama. Dewa itu keren ketika dia melambaikan tangan. Kami keluarga, tidak perlu begitu formal. U.R., Putri Anda sangat luar biasa. Seorang anak seperti ini mungkin belum membuat kesengsaraan serikat Anda berharga. Petik 2. Seorang U.R. lebih bahagia mendengar ayahnya memuji putrinya daripada mendengarnya sendiri. Saya selalu berpikir saya mengalami masa-masa yang buruk, jawabnya dengan riang, tetapi sekarang saya melihat bahwa saya memiliki ayah yang luar biasa, seorang suami yang penuh perhatian, dan seorang putri yang luar biasa, serta menantu laki-laki yang setiap bit sama dengannya. Petik 2. Memang, menantu Anda benar-benar sesuatu yang lain. Divine Kashapa tidak pelit dengan pujian. Mengingat waktu yang cukup, dia bisa melampaui saya. Petik 2. Hah. Dalam hatian U.R., ayahnya adalah yang terkuat di dunia, tetapi pria yang sama itu baru saja mengatakan bahwa menantunya bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Dia tidak percaya pada klaim ini. Dia tahu Jiang Chen sangat kompeten, tetapi tidak berharap dia lebih berbakat daripada ayahnya. Bagaimanapun, ayahnya adalah dewa yang kuat. Para ahli empirean agak umum dimiriat abis secara umum, dan penjara tanpa batas secara khusus. Namun, keilahian adalah kesempatan yang kurang dari 1 dalam 10 ribu memiliki kesempatan untuk mengambil. Itu tidak bisa dicari, hanya diperoleh melalui kebetulan. Dia dan suaminya, misalnya, Divine Kasyapa telah menyatakan bahwa sebagian besar tidak mungkin bagi mereka setelah cobaan berat. Setidaknya, Sang Dewa mengakui bahwa dia tidak bisa menawarkan mereka. Namun, ayahnya juga mengatakan bahwa putri mereka, Huang Er, memang memiliki potensi dan takdir. Ayah, apakah Huang Er benar-benar memilikinya dalam takdirnya untuk mencapai keilahian? Tanyaan U.R. Iya, kemungkinan baginya untuk melakukannya sangat besar. Setelah menjadi dewa sendiri, Divine Kasyapa memiliki kemampuan yang belum sempurna untuk melihat ke masa depan. Ini adalah dasar pernyataannya. Dia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk membimbingnya ke jalan, jika tidak ada yang lain. Suami dan istri sangat gembira. Huang Er, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan kakekmu? Seorang U.R. berseri-seri, kamu akan menjadi dewi suatu hari nanti. Huang Er sudah tahu ini. Aku hanya ingin semuanya terjadi secara alami. Bu, dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Saat ini, aku hanya ingin keluarga kita tetap bahagia bersama. Petik 2. Tentu saja, kami tidak akan pernah terpisah dari sekarang. Seorang U.R. mengangguk sebisa mungkin untuk menegaskan hal ini. Bab 1956 banding 1956. Jiang Chen menghabiskan hampir 10 hari dalam budidaya pintu tertutup untuk terobosan dan konsolidasi metode bela diri dan barang-barangnya setelah itu. Ketika dia muncul, Huang Er telah menunggunya sebentar, orang tuanya di sisinya. Kakak Chen, ini dia. Huang Er melemparkan dirinya kepelukan Jiang Chen seperti burung layang-layang yang dengan bersemangat kembali ke sarangnya. Wajahnya memancarkan kegembiraan yang begelombang. Brother Chen, saya sekarang memiliki ayah dan ibu juga. Sama seperti kamu. Petik 2. Jiang Chen sangat bahagia untuknya. Melihat Yan Qian Fan dan An U.R., dia buru-buru menyapa mereka. Junior ini adalah Jiang Chen. Suatu kehormatan bertemu dua orang tua. Petik 2. Seorang U.R. terkekeh. Oh, kita belum cukup umur untuk disebut penatua. Anda dan Huang Er telah berjanji untuk menghabiskan seumur hidup bersama, tetapi Anda belum menikah. Jadi, tidak pantas bagimu untuk memanggil kami ayah dan ibu. Mengapa Anda tidak memanggil kami paman dan bibi? Ekspresi dan nadanya cukup nakal, yang menghibur Jiang Chen. Dia tidak berharap kepribadian Huang Er berlawanan dengan kepribadian ibunya. Huang Er lebih pendiam. Dia tidak menunjukkan sisi keluarnya ketika dia bersama orang asing. Ibunya, di sisi lain, tampak jauh lebih hidup dan ekstrovert. Sebagai perbandingan, Yan Qian Fan diam, yang tidak mengejutkan Jiang Chen. Tidak ada orang yang bisa mempertahankan kecerobohan masa muda mereka setelah melalui apa yang telah dia lalui. Mereka bertukar basa-basi, setelah akhirnya secara resmi diperkenalkan satu sama lain. Baik Yan Qian Fan dan An Yuer bersinar ke Jiang Chen. Pria muda itu sopan dan penuh perhatian. Dia tidak sombong atau manja seperti kebanyakan jenius muda. Kerendahan hatinya paling mengesankan pasangan itu. Iklan. Jiang Chen telah menerobos karena peninggalan Empyrean. Secara alami, dia ingin berterima kasih kepada Divine Kashapa. Sudah cukup. Sudah ku bilang tidak perlu berterima kasih padaku. Itu untuk membalasmu karena telah menyelamatkan cucuku. Petik 2. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti tanggapan. Seorang Yuer memberi isyarat kepada ayahnya bahwa dia ingin kembali ke Eternal Divine Nation bersama suaminya. Dia mengira ayahnya akan dengan keras menolak, tetapi yang mengejutkan, Divine Kashapa mengangguk tanpa sepatah kata pun protes. Pergi. Kita semua harus pindah pada suatu hari. Hanya dengan demikian kebahagiaan dimungkinkan. Petik 2. Divine Kashapa telah gagal mewujudkannya hingga jauh di kemudian hari. Dia tidak ingin putrinya menjadi keras kepala seperti dia dan akhirnya terisolasi, melawan seluruh dunia seperti Serigala. Jiang Chen dan yang lainnya naik ke Star Fate dan segera kembali ke Eternal Divine Nation. Yan Wan Jun tidak mengharapkan putra dan menantunya untuk mengunjunginya. Air mata mengalir di pipinya tanpa kata. Ayah dan anak tidak saling berpelukan dengan ratapan sedih, tetapi mata mereka berair sejak mereka bersatu kembali. Mereka sangat menghargai reuni mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak bisa menyelesaikan sejarah di antara mereka, mereka harus memikul beban masa lalu mereka sampai hari mereka mati. Hal-hal tidak mungkin menjadi lebih baik mengingat keadaan. Orang tua Yan King Sang telah kembali ke ibu kota dari tempat tinggal mereka yang terpencil juga. Setelah penghancuran Haus Yan, tidak masuk akal bagi cabang pembantu untuk menjauh. Tidak ada lagi larangan menghentikan mereka memasuki markas. Kekuatan utama Haus Yan sekarang hanya terdiri dari tiga generasi keluarga Yan Wan Jun. Yang lain berasal dari cabang yang lebih lemah. Haus Yan telah dihancurkan, tetapi warisan dan garis keturunannya tetap ada. Yan Wan Jun bersikeras bahwa keluarga harus dibangun kembali. Bahkan jika itu tidak akan menjadi tempat yang dulu, harus ada pangkalan rumah baru. Baik Yan Qian Fan atau kakak laki-lakinya tidak setuju. Kakak laki-laki khususnya telah hidup di ujung pisau di luar ibu kota. Tepinya yang tajam telah tumpul oleh kesulitan hidup dan dia sekarang memiliki karakter pemalu. Dia merasa bersalah sekaligus senang melihat adik lelaki yang hilang dari penjara tanpa batas. Jika putra kakak laki-lakinya, Yan Qing Sang, tidak berarti apa-apa, dia hampir tidak memiliki suara dalam keluarga. Tanah Suci Abadi tidak menentang rekonstruksi Haus Yan. Bahkan, itu memberikan Haus Yan wilayah lama Haus Yahoo sebagai dukungan. Itu kejutan yang menyenangkan. Untuk membangun kembali sebuah keluarga melibatkan banyak tugas berbeda. Jiang Chen hanya bisa menawarkan bantuan dalam kemampuannya. Untungnya, masih ada beberapa mantan eksekutif Haus Yan di negara ini. Beberapa diasingkan, seperti Penatua Sun. Yang lain pergi karena pilihan. Ketika Yan Wan Jun mengeluarkan surat panggilan, banyak dari mereka memutuskan untuk kembali ke rumah dan membantu Yan Wan Jun membangun kembali. Itu bukan akhir yang sempurna untuk keluarga, tapi itu cukup bagus. Sementara itu, Jiang Chen telah berusaha mengumpulkan lebih banyak batu roh. Hanya kira-kira 20 persen yang tersisa. Dia harus mengumpulkan batu sesegera mungkin dan tidak ingin menarik barang-barang lagi. Mendengar bahwa Jiang Chen membutuhkan sejumlah besar batu, Ziju Min menghela nafas. Tanah suci juga kekurangan sumber daya. Nenek Moyang yang terhormat tidak mampu memberikan apapun. Besiaplah, Jiang Chen. Dia mungkin akan membawamu ke medan perang off-world segera. Petik 2. Nenek Moyang tidak akan melakukan itu sampai saya mengurus pertahanan domain manusia. Kami sudah sepakat. Petik 2. Ziju Min menganggup dan mendesah pelan. Miriat abis dalam bahaya nyata. Bahkan seorang penatua terhormat seperti dia resah. Apa yang Anda ketahui tentang penjara tanpa batas? Penatua Ziju. Jiang Chen bertanya ragu-ragu. Sepuluh tanah suci telah melakukan semua yang kami bisa untuk selidiki. Bukti menunjukkan bahwa penjara tanpa batas disabotase. Itu sebabnya banyak narapidana melarikan diri. Miriat abis akan menjadi semakin kacau. Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Tampaknya Ziju Min dan yang lainnya telah meremehkan keseriusan masalah ini. Memperhatikan ekspresinya, Ziju Min bertanya dengan rasa ingin tahu, apalagi yang kamu ketahui. Menurut sumber saya, para pembudidaya empir yang tak terhitung jumlahnya telah melarikan diri dari penjara dan jumlah pembudidaya surgawi melarikan diri menyaingi yang sudah ada di miriat abis. Petik 2. Itulah yang dikatakan define kasyapa kepadanya. Jiang Chen percaya pria tua itu tidak akan berbohong padanya. Ziju Min berkeringat dingin dan buru-buru minta diri. Aku harus menyampaikan informasi itu kepada perdana utama sekaligus. Dia harus tahu sebelum mereka menyerang. Petik 2. Jiang Chen ingin menghentikannya untuk menghindari mengganggu nenek moyang, tetapi kemudian dia menyadari bahwa tidak mungkin untuk menghentikan penyebaran berita. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk membiarkan penatua pergi. Dia tahu itu tidak realistis untuk mengharapkan tanah suci abadi untuk memberinya batu roh yang dia butuhkan. Dia harus memikirkan hal lain. Ah, sudah lama. Aku ingin tahu bagaimana Little White lakukan. Dikatakan akan berkembang di ranah rahasia. Pasti membuat beberapa kemajuan luar biasa. Petik 2. Jiang Chen segera memanggil burung Vermillion dan Long Xiaoxuan. Teman-temanku, harimau putih astral harus berada di tambang rahasia di Cloud Chamele Mountain. Sudah saatnya kita berkunjung. Bab 1957 banding 1957. Cloud Chamele Mountain tidak jauh dari ibu kota. Dengan kecepatan Star Fate, Jiang Chen mencapai tujuannya dalam waktu singkat. Banyak hal telah berubah. Saat itu, gunung itu milik Haus Yan, dan banyak ahlinya ditempatkan di sini. Sekarang, tidak ada seorang pun dari Haus Yan sama sekali. Haus Feng, yang selama ini berebut gunung dengan Haus Yan, telah mengambil kesempatan untuk mengklaimnya. Anggota Haus Feng memadati area itu, jelas mempertimbangkan tempat wilayah mereka. Tat Involved, meskipun mereka telah menjadi bagian dari pemberontakan yang diselenggarakan oleh Haus Xiaohu dan keluarga Kekaisaran, mereka tidak terlibat. Dengan demikian mereka dapat memotong kerugian mereka dan menyelamatkan diri mereka sendiri. Awalnya, tidak masuk akal bagi Haus Feng untuk terus berebut gunung. Meskipun Haus Yan berselisih dengan Jiang Chen, tetap ada hubungan di antara mereka. Mengingat keadaan itu, Haus Feng tidak berani menjadikan Haus Yan musuh mereka. Namun, berbagai hal akhirnya berbelok secara tak terduga. Haus Yan tiba-tiba hancur, melemparkan keberuntungan ke pangkuan Haus Feng. Mereka mengklaim gunung itu sebagai milik mereka sebelum darah Haus Yan bahkan mengering di tanah. Jiang Chen mengerutkan kening. Long, Xiaoxuan terkekeh. Siapa mereka? Sepertinya gunung telah berpindah tangan. Iklan. Jiang Chen mendengus. Berganti tangan. Tidak. Mereka menjarah rumah yang terbakar dan mengambil apa yang bukan milik mereka. Ini adalah wilayah Haus Yan. Sejak kapan Haus Feng punya hak untuk itu? Itu benar, sukarela burung Vermillion. Ini adalah wilayah Haus Yan dan Anda adalah bagian dari keluarga sebagai menantu. Itu membuat gunung milikmu. Tuan Mudachan, apakah saya dapat membantu Anda menghancurkan mereka semua? Setelah pemberontakan, Eternal Defination tidak mampu kehilangan lebih banyak orang. Jika burung itu membawa masalah itu ke tangannya sendiri, tidak akan ada yang selamat. Tidak. Aku akan melakukannya. Petik 2. Jiang Chen melompat keluar dari Star Fate. Dalam sekejap, tubuhnya yang marah bersinar terang, cahaya kemasan melesat di langit. Evil Golden Aenya dilemparkan ke bawah, menutupi seluruh gunung dengan kesadarannya. Siapapun pengawas rumah Feng, tunjukkan dirimu. Suara Jiang Chen menggelegar di telinga semua orang seperti retakan guntur, sangat kuat dan mengintimidasi. Di bawah, anggota Haus Feng bergidik, pikiran mereka bergetar dan darah mendidih. Para eksekutif yang ditempatkan di gunung melonjak ke langit. Banyak dengan mata yang lebih tajam melihat Jiang Chen dan mengenalinya. Ini Tuan Muda Jiang Chen. Seseorang berteriak kaget. Itu adalah Tuan Muda dari Tanah Suci Abadi. Ceritan itu menakutkan dan malu-malu. Jelas bahwa mereka takut pada Jiang Chen. Salah satu dari mereka bergumam, apa yang dia lakukan di sini. Bukankah sudah jelas, dia di sini untuk merebut kembali gunung untuk Haus Yan. Saya mendengar bahwa Yan Wan Jun tidak mati dalam penghancuran rumah. Begitu pula cucunya, Yan King Sang dan cucunya, Yan King Huang. Jadi Tuan Muda akan mengambil alih gunung. Tapi itu milik Haus Feng. Ai. Belum tentu. Kepemilikan selalu diperdebatkan, dan Haus Yan dulu mengendalikan daerah tersebut. Kita, kita sebaiknya bersiap. Petik 2. Tepat sekali. Jika Tuan Muda Jiang Chen ada di sini untuk gunung ini, maka mustahil bagi kita untuk menyimpannya. Petik 2. Seorang sesepu empati tingkat ke-6 dari Haus Feng melonjak ke langit dan menangkupkan tangannya ke arah Jiang Chen dari kejauhan. Apakah Anda Tuan Muda dari Tanah Suci, Jiang Chen? Jiang Chen meliriknya. Kau salah satu tetua Haus Feng. Anda harus dapat membuat keputusan di sini. Saya akan memberi Anda 15 menit untuk meninggalkan gunung ini. Mereka yang tidak pergi saat itu tidak perlu pergi sama sekali. Tuan Muda, Anda, Penatua terhenti. Dia tidak mengharapkan sikap yang memaksa. Jiang Chen bahkan tidak memberinya kesempatan untuk mengajukan kasusnya. Penatua telah menyiapkan banyak argumen, berencana untuk memperdebatkan kepemilikan dengan Jiang Chen. Setelah angin dikeluarkan dari layarnya seperti ini melemparkannya untuk loop yang sulit untuk pulih. Penatua hanya bereaksi setelah beberapa saat. Tuan Muda Jiang Chen, gunung selalu menjadi milik kita, gumamnya. Haus Yan dengan paksa mengambilnya dari kami. Ini tepat bagi kita untuk mengambilnya kembali. Petik 2. Jiang Chen mencibir. Itu selalu menjadi milikmu. Apakah Anda pikir Anda dapat menipu saya hanya karena saya belum lama menjadi bagian dari bangsa Divine Eternal? Anda dan Haus Yan telah memperebutkan wilayah itu selama lebih dari seribu tahun. Dan Anda mengatakan itu selalu menjadi milik Anda. Apakah kamu menganggapku bodoh? Petik 2. Nada suaranya yang mengancam mengirim getaran ke tulang belakang si tua. Dia mendengar kata-kata pemuda itu keras dan jelas seperti peringatan itu. Cukup dengan omong kosong. Saya tidak ingin mendengarkan udara panas lagi. Yang saya tahu adalah ini, gunung itu dulunya berada di bawah kendali Haus Yan, dan saya membawanya kembali untuk Haus Yan. Anda tidak memiliki klaim atas gunung itu. Jika Anda tidak menerima tawaran saya dan pergi, jangan salahkan saya karena tanpa ampun. Hitungan mundur 15 menit dimulai sekarang. Jika Anda ingin membuang-buang nafas, lanjutkan dan bicaralah sampai akhir Anda tiba. Nada Jiang Chen mengerikan. Penatua bergidik, ekspresinya mendung. Dia dengan hati-hati mempertimbangkan Jiang Chen dan menyadari bahwa tuan muda itu 100% serius. Akan memalukan bagi mereka untuk pergi tanpa melawan, tetapi jika mereka tetap tinggal dan melawan, pemuda itu tampaknya memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua sendirian. Penatua juga sangat bingung. Selama kompetisi pedang, kultifasi Jiang Chen kira-kira setara dengan Xia Husong. Bagaimana dia membuat kemajuan besar hanya dalam beberapa tahun. Keadaan memaksa mereka untuk menyerah. Pasukan Haus Feng mulai menyebar saat Jiang Chen meningkatkan tekanan pada mereka dengan kesadarannya. Mereka yang memiliki kemauan yang lebih lemah sudah lama melarikan diri. Dalam satu jam, tidak ada bayangan anggota Haus Feng. Penatua juga pergi dengan patuh. Dia tidak memiliki kekuatan atau keberanian untuk melawan Jiang Chen, apalagi seluruh tanah suci. Tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Dia tidak punya pilihan selain mundur. Jiang Chen memperluas kesadarannya lebih jauh. Dia tidak puas sampai dia memastikan bahwa tidak ada seorang pun dari Haus Feng dalam jarak seratus mil dari gunung. Anggota Haus Feng, perhatikan kata-kataku. Katanya, mulai sekarang, gunung adalah area terlarang. Tidak ada seorang pun, Haus Feng dan faksi-faksi lain yang termasuk, diizinkan masuk dengan kesakitan karena kematian. Petik 2. Bab 1958 banding 1958. Tuan Muda Chen, aura Anda sekarang benar-benar sangat menakutkan. Jujur, milikku tidak lebih kuat dari milikmu. Jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, saya akan berpikir Anda lebih dari sekadar manusia, kata Vermilion Bird. Dia telah melihat banyak pembudidaya manusia yang hebat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang luar biasa seperti Jiang Chen. Para pemimpin manusia kuno telah kuat karena budidaya mereka, tetapi kekuatan Jiang Chen berasal dari sesuatu yang lebih. Dia baru-baru ini adalah Empyrean tingkat ke-7, tetapi tekanan dan area efek kesadarannya menyaingi burung Vermilion, yang sekarang menjadi Dewa Bonafit. Sulit untuk tidak memuji manusia untuk itu. Baiklah, obrolan yang cukup. Aku akan membawamu ke urat nadi. Jiang Chen belum pernah ke sana selama beberapa tahun, tapi dia masih akrab dengan medan. Tidak butuh waktu sama sekali bagi mereka untuk mencapai pinggiran tambang. Aura pembunuhan yang kuat tetap hidup di udara. Ini adalah kesan pertama Vermilion Bird. Tidak ada tanaman yang tumbuh di sini, saya juga tidak merasakan kehidupan lain. Kenapa ini? Ini seperti yang Anda pahami, Jiang Chen tersenyum dan mengangguk. Aku akan memanggil Little White. Petik 2. Dia menggunakan metode rahasia untuk menghubungi harimau itu, seperti yang mereka sepakati beberapa tahun lalu. Bumi segera mulai bergetar. Tiba-tiba, bayangan putih melesat keluar dari bumi. Hah, apakah ini Little White? Burung Vermilion berkedip. Long Xiaoxuan merasa seperti sedang melihat hal-hal juga. Iklan. Binatang buas di depan mereka sangat besar dan agung. Tanda lahir warisannya lebih menonjol dari sebelumnya. Sayap di punggungnya sekarang dapat diperpanjang dan ditarik sesuai keinginan. Haha, Tuan Muda Chen, Kakak Naga, Astral White Tiger sangat senang melihat tiga kenalan lamanya. Long Xiaoxuan maju untuk memeriksa harimau itu lebih dekat. Apakah itu benar-benar kamu, Little White? Aku banyak berubah, iya. Saya yakin Anda bahkan tidak mengenali saya. Iya, aku adalah Astral White Tiger yang kalian semua kenal dan cintai, Little White. Petik 2. Harimau itu cukup bersemangat. Jelas bahwa itu telah mendapat banyak manfaat dari waktu berkultivasi di sini. Kepribadiannya telah tumbuh di samping ukurannya, tidak lagi pemalus seperti dulu. Itu sempurna santai bersama rekan-rekan binatang buasnya yang suci. Namun, itu sedikit kecewa ketika melihat kultivasi Long Xiaoxuan. Aku bekerja keras, tapi sepertinya masih ada celah di antara kita. Petik 2. Long Xiaoxuan adalah Empyrean tingkat lanjut, hampir tingkat ke sembilan. Meskipun Little White menerobos ke Empyrean di sini dan berulang kali naik, itu hanya Empyrean tingkat kelima. Tetapi mengingat titik awalnya, ini sudah berkembang dengan kecepatan yang salah. Long Xiaoxuan telah mulai berkultivasi beberapa tahun sebelumnya. Kesenjangan level sulit diatasi sekaligus. Jiang Chen tahu bahwa tiga binatang suci hanya akan perlahan-lahan berada di tingkat yang sama setelah mereka semua mencapai keilahian. Saat ini, burung Vermillion lebih kuat dari Long Xiaoxuan, yang pada gilirannya lebih kuat dari Harimau. Ini sepenuhnya karena berapa lama mereka berkultivasi dan kekayaan pribadi mereka. Burung itu telah dibudidayakan secara signifikan lebih lama dari Long Xiaoxuan dan Harimau Putih Astral. Karena tidak menghabiskan banyak waktu dengan Jiang Chen, perkembangannya relatif terhambat. Nasibnya benar-benar berubah setelah bertemu teman manusianya yang masih muda. Setelah bertukar salam, Little White tertekan untuk menemukan bahwa itu masih yang paling lemah dari ketiganya. Jangan marah, Little White, Jiang Chen tertawa. Kamu dan Brother Dragon akan mencapai keilahian cepat atau lambat. Ketika Anda melakukannya, Anda akan menjadi sederajat dengan kakak Vermillion. Garis keturunan dan potensi Anda tidak jauh berbeda, dan masa depan Anda akan bertemu. Petik 2 Ah, baiklah, itu semua karena aku yang termuda dari gerombolan itu, Little White tertawa. Baik, Petik 2 Jika Anda tahu Anda lebih muda, maka jadilah lebih rendah hati. Jangan panggil aku, kakak naga. Panggil saya, kakak, mengerti. Long Xiaoxuan menyatakan. Little White cemberut dan menarik wajah. Jiang Chen senang melihat binatang suci hidup berdampingan secara harmonis. Tanpa dia, mereka pasti akan terlibat dalam persaingan yang jauh lebih sengit melawan satu sama lain. Cukup bercanda, Little White, kultivasi Anda telah berkembang sangat cepat. Sudahkah Anda mengorek vena juga? Petik 2 Saya pikir saya memiliki kesempatan yang baik untuk membawanya. Brother Chen, harimau itu menanggapi dengan serius. Seberapa yakin Anda melakukannya? Mungkin 40 atau 50 persen. Dengan bantuan Anda, 60 atau 70, tebak Little White. Baik, ayo lakukan. Kristal ini tidak dapat digunakan untuk mengatur formasi, tetapi mereka adalah sumber daya budidaya yang berharga. Mengapa kita harus meninggalkan mereka untuk orang lain ketika miriat abis berada di ambang kekacauan? Jiang Chen tidak punya niat menunggu lagi. Mungkin kristal-kristal ini terkait dengan batu lima warna yang digunakan untuk memperbaiki langit pada zaman purba. Mereka telah membentuk dasar dari setiap elemen dunia sekali waktu. Karena kristal ini juga datang dalam berbagai warna dan fungsi, Jiang Chen mengira ia tidak jauh dari kebenaran. Mereka jelas bukan aslinya, kalau tidak, dia akan duduk di tambang emas. Satu hal primordial, terutama sesuatu yang jarang seperti batu lima warna, sudah cukup untuk mendapatkan otoritas atas dunia baru. Mustahil bagi peninggalan seperti itu untuk tetap berada di abis surgawi. Namun demikian, kristal-kristal ini akan luar biasa jika mereka berhasil mewarisi kekuatan seperseratus dari itu. Itu akan lebih dari cukup untung. Pria muda itu dan ketiga sahabat karibnya mulai bekerja secara instan. Little White berbicara tentang beberapa aturan yang harus mereka ikuti, terutama ketika itu menyangkut bahaya Vena. Jangan khawatir, niat membunuh cukup kuat, tetapi konstitusi surgawi Saudara Tua Vermillion berarti bahwa Anda pada dasarnya tidak bisa terluka. Brother Dragon dan Tuan Muda Chen terlalu mampu dipengaruhi oleh bahaya yang lebih khas. Tidak perlu terlalu tegang. Saya akan memberi tahu Anda tentang hal-hal yang harus dihindari sebelumnya. Pidato harimau itu menandai pertumbuhannya. Dia akhirnya bisa memimpin. Bab 1959 banding 1959. Little White, urat nadi ini adalah tempat yang sempurna untuk kamu kembangkan. Apakah Anda pikir itu tidak adil bagi kita untuk mengambilnya? Tanya Jiang Chen. Harimau itu tersenyum lebar. Aku suka suasana di sini, tapi aku lebih membutuhkan kristal. Selama Anda memberi saya banyak dari itu, tidak ada masalah pergi ke tempat lain. Jiang Chen memikirkannya sejenak sebelum memutuskan untuk melanjutkan. Dia tahu bahwa para ahli yang kuat yang melarikan diri dari penjara tanpa batas tidak akan diam. Saat ini, mereka sudah berkeliling dunia dan pasti mencari sumber daya untuk dijarah. Jika salah satu dari mereka tertarik pada tempat ini, Vena tidak akan terhindar. Selain itu, temannya yang berbulu akan terjebak dalam kesulitan. Astral White Tiger adalah binatang yang ideal untuk ditundukkan atau diperbudak oleh para ahli ini. Jiang Chen tidak ingin kehilangan kedua kristal dan teman. Di bawah bimbingan Little White, kuartet mulai melaksanakan rencana panen Vena. Dalam sekitar setengah bulan, itu benar-benar digeledah. Tidak ada kristal yang tersisa di tempat Vena dulu. Burung Vermilion dan Long Xiaoxuan sama-sama bersemangat. Cukup banyak kristal yang cocok untuk budidaya mereka juga. Yang merah, misalnya, sempurna untuk burung itu. Demikian pula, yang hijau sangat cocok untuk Long Xiaoxuan. Jiang Chen sangat senang dengan hasil yang luar biasa. Mari kita membagi rampasan nanti. Ini bukan tempat yang bagus untuk menginap. Keributan kami mungkin sangat mengingatkan orang lain akan kehadiran kami. Syukurlah, semua kristal disimpan. Bahkan jika seseorang datang sekarang, mereka tidak akan tahu itu kita. Petik 2 3 Binatang Suci Menganggup Dengan Ceria Iklan Jiang Chen dan rekan-rekannya tiba di permukaan. Ketika mereka akan pergi, kesadaran yang kuat dari kejauhan meledak ke arah umumnya. Dia menguatkan dirinya. Was someone? Jadi, ada seseorang. Dia punya perasaan bahwa penundaannya yang lama akan mendapatkan perhatian yang tidak diinginkan. Seperti yang dia harapkan. Sebuah kereta aneh menerobos awan utara. Ali-ali kuda, delapan binatang eksotis yang mengendarainya. Mereka ganas dan memaksakan hak mereka sendiri. Kereta itu dihiasi dengan emas dan permata. Tubuhnya terukir cemerlang, desainnya klasik dan mewah. Seorang lelaki duduk di atas kereta, wajahnya tampak setampan seorang kaisar. Penampilannya memberikan kesan kekayaan. Lima pelayan mengapit kendaraan, semuanya Feswin dan rekan-rekannya setara. Ini jelas merupakan ahli surgawi lainnya. Para pelayannya adalah para dewa. Itu bukan lagi saat yang tepat bagi Jiang Chen untuk pergi. Dia tidak berencana untuk bertahan lama. Pandangan sekilas sudah cukup untuk memacu kepergiannya. Berhenti. Suara penuh otoritas terdengar dari kereta. Langkah Jiang Chen terhenti. Apakah kamu berbicara dengan saya? Balasnya dingin. Siapa lagi yang ada di sana selain kamu? Dewa di atas kereta berbicara dengan gaya berjalan lambat, terukur. Hampir memikat untuk mendengarkan. Bahkan seseorang yang mampu seperti Jiang Chen merasakan cengkeramannya pada kenyataan sedikit tergelincir. Dia mengibaskannya dalam sekejap, dan tertawa. Aku tidak ingat berkenalan denganmu. Tidak ada alasan bagi saya untuk berhenti. Petik 2. Dewa kaya itu tersenyum tipis. Anak muda, saya lebih berpengalaman daripada yang mungkin Anda harapkan untuk dipahami. Apakah menurut Anda bijaksana untuk mencoba menipu saya? Jawab Jiang Chen merata. Jangan bermain bodoh. Serahkan barang yang Anda temukan di sini. Setelah itu, aku berjanji akan mengizinkanmu pergi dengan damai. Petik 2. Seorang perampok, seperti yang diharapkan. Pria muda itu mengangkat bahu, mengembalikan senyum yang sama-sama terpisah. Aku memang mendapatkan beberapa batu roh. Namun, wilayah ini milik saya. Saya tidak percaya Anda memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan saya. Mengapa saya harus memberikan apa yang menjadi hak saya kepada Anda? Meskipun nadanya ringan, jawabannya agak serius. Heh, kultifator surga tertawa terbahak-bahak. Menarik, menarik. Saya selalu berpikir bahwa alasan menyedihkan bagi para pembudidaya berlimpah di miriat abis. Saya tidak berharap seorang pemuda dengan tulang belakang Anda berada di tempat terpencil. Apapun, Anda terlalu naif. Apakah Anda pikir saya bernalar dengan Anda? Apa masalahnya? Jiang Chen sedikit mengernyit. Baik, katakan, anak muda, faksi apa yang kamu miliki. Petik 2. Aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak melihat alasan untuk memberimu apa-apa. Itu termasuk identitas saya. Jiang Chen tidak takut dengan musuh ini. Burung Vermilion lebih dari mampu melakukan pertarungan nyata. Sementara itu, Jiang Chen, Long Xiaoxuan, dan Harimau Putih Astral bisa menangani para pelayan dewa. Membunuh satu atau dua dari mereka dalam proses tidak keluar dari pertanyaan. Kultifator surgawi mengerutkan alisnya. Dia tidak bisa lagi mempertahankan lapisan wajahnya yang bermartabat. Salah satu hambanya adalah pria alis lebat. Dia mengambil kesempatan ini untuk melangkah maju, mengamuk. Tuanku adalah dewa tertinggi, nak. Fakta dia berbicara kepada Anda adalah berkat bagi dirinya sendiri. Apa alasan Anda bersikap kasar? Anda jelas tidak tertarik untuk hidup lebih lama. Petik 2. Dewa? Kan, Jiang Chen terkekeh. Dewa adalah makhluk yang luar biasa, tetapi mereka hampir tidak tertinggi. Petik 2. Dia telah melihat banyak dari mereka di kehidupan sebelumnya. Banyak yang telah membungkuk dan menawarinya senyum simpatik. Bahkan, beberapa pernah menjabat sebagai penjaga rumahnya. Jadi, sikapnya berbeda dari orang lain. Dia tidak memiliki ketakutan bawaan pada dewa. Balas Jiang Chen membuat marah hamba dewa. Dia menangkupkan tinjunya ke arah tuannya. Tuan, tolong izinkan saya untuk mengalahkan anak dungu ini. Anda dapat melakukan apa yang Anda suka dengannya. Petik 2. Pergi. Miriat Abyss Island adalah tempat yang basi. Orang-orang muda dewasa ini tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Bah, humbuk, jawab sang dewa, seolah meratapi keadaan dunia. Jiang Chen menjentikkan jarinya. Burung Vermillion meletus dari kehampaan ruang angkasa. Mulutnya terbuka untuk melepaskan bola api yang menghanguskan. Nyala apinya seolah membakar udara, memenuhi langit dengan warna merah tua yang menakutkan. Api neraka menyebar seperti api. Demigot alis lebat itu meledak di wajah oleh gelombang panas yang kuat. Napasnya terhenti karena kurangnya udara, dan alisnya langsung hangus. Api itu sangat kuat. Sang dewa tidak berani tergesa-gesa menuju bahaya. Api di depannya jauh lebih menakutkan daripada apapun yang diketahuinya. Hanya kematian yang menunggunya di depan. Kultifator surgawi yang duduk di dalam kereta melotot. Dia memandang burung vermilion dengan waspada. Dia bisa melihat bahwa burung itu juga dewa. Bab 1960 banding 1960 Minggir Penanam surgawi di kereta berteriak pada hamba alis lebat. Bahkan semua hamba gabungannya tidak akan menyaingi dewa. Burung vermilion bisa membunuh mereka tanpa mengangkat bulu. Perkelahian antara dua dewa tidak memiliki pemenang yang jelas. Kultifator surgawi mempertimbangkan pilihannya. Dia jelas meremehkan musuhnya. Dia mengira pria muda itu adalah seorang kultifator biasa yang bisa dengan mudahnya memeras. Tapi ini bukan mangsa yang mudah. Ada dewa yang melindunginya. Calon bandit memaksa dirinya dengan tenang menghadapi perkembangan ini. Dia tidak yakin bahwa dia akan bisa mengalahkan vermilion bird. Setelah semua, binatang surgawi dapat dengan mudah mengalahkan seorang pembudidaya manusia pada tingkat yang sama. Garis keturunan mereka memberi mereka keunggulan besar atas rekan manusia mereka. Realisasi menyingsing. Seorang pria muda yang berafiliasi dengan Eternal Divine Nation diikuti oleh seekor burung merah muda. Mungkinkah pemuda ini adalah Jiang Chen? Jenius yang dibicarakan semua orang di miriat abis. Penggarap surgawi ragu-ragu. Jika pemuda di depannya adalah Jiang Chen, dia harus berpikir dua kali sebelum memusuhi calon korban ini. Jiang Chen adalah anggota dari Tanah Suci Abadi. Terlebih lagi, semua orang tahu tentang hubungannya dengan Divine Kashapa. Kultifator surgawi baru saja melarikan diri dari penjara tanpa batas juga. Tidak banyak orang yang ia waspadai, tetapi Divine Kashapa adalah salah satunya. iklan. Tidak ada gunanya baginya menyinggung Kashapa untuk Jiang Chen. Dia tidak sanggup membiarkan Kashapa dan Tanah Suci Abadi membalasnya. Selain itu, fakta bahwa Jiang Chen dilindungi oleh Dewa Binatang Suci membuat segalanya semakin buruk. Skenario kasus terburuk adalah salah satunya menghadapi tiga dewa. Bahkan seseorang yang percaya diri seperti dia tahu itu bunuh diri. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan Divine Kashapa dalam duel, apalagi dengan dua dewa lainnya. Mereka yang selamat dari penjara tanpa batas tahu kapan harus memotong kerugian mereka. Mereka sangat jeli dan mudah beradaptasi dengan situasi yang berbeda. Kultifator surgawi tidak terkecuali. Dia tersenyum dan mengjilat lidahnya dengan penuh penghargaan. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan dewa yang diturunkan dari empat binatang suci di tengah-tengah dari mana. Luar biasa! Jika saya tidak salah, Anda harus menjadi Tuan Muda Jiang Chen dari Tanah Suci Abadi, bukan? Jiang Chen tegang. Pria itu mengubah nada suaranya dalam sekejap mata, tidak biasa bagi seseorang dengan statusnya. Itu membuat Tuan Muda sangat waspada. Dia sedikit tersenyum. Karena senior tahu ini adalah wilayah bangsa Divine Eternal. Tidak sulit menebak identitas saya. Petik 2. Haha, aku salah mengira seorang teman adalah musuh. Brother Kashapa dan aku kembali. Kami teman lama dari penjara tanpa batas. Saya tidak berharap bertemu juniornya di sini. Sangat menarik. Petik 2. Pria itu mengatakan semuanya membosankan, tetapi sekarang tiba-tiba menemukan hal-hal yang menarik. Dia juga mengubah cara dia berbicara dengan Jiang Chen dari pemuda menjadi teman muda. Jiang Chen tidak bisa tidak waspada terhadap orang-orang seperti dia. Brother Kashapa dan saya sangat dekat, teman muda. Itu semua salah paham. Kursi ini penasaran. Harta apa yang tersembunyi di gunung terpencil seperti ini. Kultifator surgawi belum sepenuhnya menyerah dan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari Jiang Chen dengan cara memutar. Jiang Chen tidak memanggilnya karena berusaha menjalin hubungan. Dia tersenyum. Sejujurnya, aku baru saja mendapatkan beberapa batu roh, cukup banyak. Saya kebetulan membutuhkan batu roh untuk sesuatu. Saya harap Anda petik 2. Hanya batu roh. Kultifator surgawi tidak bisa membantu tetapi bertanya. Kalau begitu mengapa kursi ini melihat kilatan cahaya surgawi dan segudang warna yang menakjubkan. Itu luar biasa. Jika saya tidak melewati daerah itu, saya akan melewatkannya. Petik 2. Jiang Chen membentak perhatian dalam hati, tapi dia tidak membiarkannya muncul. Dia tersenyum. Itu adalah aku mengacungkan pedangku dalam kegembiraan setelah mendapatkan batu roh. Petik 2. Dia memanifestasikan pentekolor divine sword-nya dan menanamkannya surgawi membubung tinggi ke langit. Luar biasa indahnya. Itu adalah tampilan luar biasa dari pemikiran cepat. Penjelasannya memang masuk akal. Setidaknya kultifator surgawi tidak dapat menemukan kesalahan di dalamnya. Tentu saja, itu tidak berarti dia percaya Jiang Chen. Kultifator surgawi tersenyum sedikit. Ah, jadi kursi ini telah melompat ke kesimpulan yang salah. Jiang Chen tersenyum sebagai pengganti jawaban. Tanah suci tidak jauh dari sini, senior. Jika Anda tertarik, kami dapat minum di sana. Petik 2. Jiang Chen tidak ingin tinggal lebih lama. Minum-minum di tanah suci tidak memikat seseorang yang baru saja melarikan diri dari penjara tanpa batas. Mereka akan lebih cepat menghancurkan tanah suci daripada mengunjunginya. Jiang Chen juga tidak mengharapkan pria itu menerima tawarannya. Dia siap untuk pergi begitu dia selesai berbasa-basi. Saya punya urusan yang mendesak untuk ditangani, senior. Permisi. Petik 2. Jiang Chen pergi tanpa ragu-ragu. Meskipun lelaki itu tampak ingin berteman dengannya, dia tahu itu hanyalah fasad. Dewa bermuka dua tidak akan pernah benar-benar membiarkan siapapun mendekatinya. Pria seperti dia akan melakukan apa saja demi keuntungan. Persahabatan hanyalah cerita sampul baginya. Dia tidak bisa dipercaya. Setelah Jiang Chen menghilang di udara, lima hamba dewa mengutuknya. Pelayan yang memiliki alis lebat tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Apakah kita hanya akan membiarkannya pergi, Tuhan? Bukankah itu sangat disayangkan? Dia terdengar sangat mencurigakan. Dia pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Petik 2. Apakah Anda pikir kami akan mampu mempertahankannya? Tanya pembudidaya tetapi hanya satu dari dia dan seekor binatang suci. Petik 2. Betapa naifnya dirimu. Dia punya teman lain. Kultifator surgawi tersenyum gelap. Selain itu, apakah kamu pikir kita akan bisa melawan nenek moyang tanah suci, burung vermilion, dan divine kasyapa sama sekali? Pria alis lebat itu merosot. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, Tuhan masih akan berada dalam kesulitan besar jika ketiganya membentuk front persatuan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Tuhan? Seorang pelayan berhidung kait bertanya dengan frustrasi. Apakah kita hanya akan membiarkan bocah itu turun bebas dan keren? Itu memalukan. Petik 2. Jangan melakukan hal yang sembrono saat ini. Selain itu, ini adalah wilayahnya. Apapun yang dia dapatkan, kita tidak punya hak untuk campur tangan. Tentu saja, itulah alasan resmi. Yang lebih penting adalah saya belum ingin membuat tiga musuh yang kuat dulu. Kita bisa mendapatkan sumber daya kita di tempat lain. Kami akan membiarkan dia menang hari ini. Jika ada waktu berikutnya, kami akan mendapatkannya kembali darinya, dengan intereste sama dengan. Petik 2. penggarap surgawi tahu kapan harus mundur. Dia menyerah begitu dia menyadari bahwa dia tidak punya kesempatan. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.